Hai Kylie ya ada nama lengkapnya itu yang wakili PNI Sekiranya tadi Ibu Karsina ada itu nama lengkapnya sekirin kan sih dengan kayaknya juga Peli sudah ada itu diganti namanya jadi pomateri-pomateri ya sudah sudah saya admit masuk langsung saja di tes make-nya dengan PPT nya Pak sudah masuk kayaknya itu bisa dirubah juga Kak sebagai co-host ya Pak ini kita naikkan dulu jabatannya sementara sampai jam 12 siang sebagai host ya kita juga merubah nama-nama yang pasti sudah masuk ya sudah ada Pak materi Pak Ridwan Assalamualaikum selamat pagi Pak Ridwan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhirnya maaf siap ya sudah ada Pak Ridwan berarti tinggal Ibu dokter kusri nih kayak kusrina ya yang belum siapa kontak personnya ini Pak ketua mungkin Pak Lulu ya atau kita langsung just to make sure bahwa dia sudah masuk atau tidak tadi tuh sesi kedua iya karena dia mengenai donor darah jangan sampai nanti anak disuruh donor darah UPS Oh ya iya enggak apa-apa jangan nanti dia terlalu cepat masuk tahu ya betul-betul baik sesi berikutnya ya betul dia sesi terakhir kalau nggak salah setelah perhutanan semua ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sorry waalaikumsalam ada nih kota kelasnya sudah ada kota kelas siap siap silahkan kota kelas ambil alih siapa ya kita sudah merangkap tadi mengatur lalu lintas ini silahkan Pak Arya siap ada nih ya tapi kamu sudah join belum Assalamualaikum 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 Pandi eh Assalamualaikum Pandi saya ada foto baru masuk hahaha selamat bergabung Pak memang sekarang perjuangan Pak untuk masuk di Zoomnya KKN hampir setengah jam marah kali waiting waiting day waiting itu artinya kita semakin ketat Pak dengan Zoom ya 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 anak-anak yang tidak mendengar ya, kita kalau perlu kasih keluar saja hahah hahaha Ijin satu menit dulu Pak Di Saya pindahkan bahan sedikit Ada sedikit masalah di komputer yang satu Terima kasih 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 Di mana sih sebenarnya persetujuan, kalau kata P83 itu izin, kalau P89 yang berlaku sekarang namanya persetujuan, yang mana sasaran atau subjek dari perutaran sosial diberikan kepada persorangan kelompok tani hutan, di singkat KTA, atau gangguhungan kelompok tani hutan, ketiga kooperasi. Kemudian yang poin kedua yang harus dipahami juga sebagai bekal, adik-adik mahasiswa bahwa persetujuan pengolahan perutaran sosial itu bukan merupakan kepemilikan atas kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan. Untuk persetujuan hutan desa, HKM-HTR, itu jangka waktunya 35 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, dalam kurun waktu 35 tahun, tentu ada aturan-aturan atau fakta integritas dari pemegang persetujuan tersebut. Setiap 5 tahunnya, itu akan dievaluasi. Dievaluasi oleh pemerintah, KLHK, KLHK, POCIA, dan sebagainya. Bagaimana, apakah kelompok yang diberikan persetujuan atau izin memenuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Kalau dalam 5 tahun itu, target yang telah direncanakan tidak tercapai dan terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, mungkin ada rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut untuk jangka hutan dan penerjauan kembali. Untuk persetujuan kemitraan hutan, disesuaikan dengan masa berlaku ini. Karena ada bahasa mitra, itu ada perisinan, mitra antara perisinan perusahaan penampatan hutan dan masa berlakunya, persetujuan kegunaan kawasan. Dan disini ada naskah kerjasama, detailnya nanti disini. Di Sulusel, boleh dikata sudah ada, tetapi masih kurang. Lanjut. Tadi, salah satu yang sangat berperan dalam percepatan program perutan sosial, dalam aturan kementerian, itu ada namanya Kelompok Kerja Percepatan Pertuan Sosial. Dan Alhamdulillah, 4 tahun atau 3 tahun, 3 sampai 4 tahun terakhir ini, Pogja di Sulusel berjalan dengan baik. Tentunya ini berkat hubungan berbagai pihak yang tergabung dalam PPS, terutama dari Pak Pertur Jaya ee, saya kira mohon, mohoningin saya sampaikan disini banyak inovasi, setelah bergabungnya beberapa pihak termasuk akademisi, baik dari vias maupun dari kaos. Ini beberapa tugas. Tadi tugasnya ada 10, sosialisasi, pencermatan, fasilitasi, pembantu dan sebagainya. Dengan tujuan bahwa FOBIA hadir dengan multi pihak yang ada di dalamnya, berkolaborasi, bersinergi, berkolaborasi untuk percepatan perhutanan sosial. Di sini juga di anggota FOBIA kita bisa melihat, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Jay tadi, bahwa pentingnya itu peran pemerintah baik provinsi maupun kebuatan kota. Di situ ada OPD, pemerintah kebuatan kota, untuk pemangku pentingan untuk masyarakat bisa bersinergis dan berkolaborasi, melakukan pembiayaan penganggaran terhadap percepatan, pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial di sosial selatan. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Ini ada sekilas detail apa-apa sih yang dilakukan, diimplementasikan dengan aturan-aturan pengolahan perhutanan sosial saat ini. Pra-persetujuan atau bahasanya dulu, pra-ijin, itu ada beberapa langkah yang telah kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Namun, di gambar sebelah kiri, ini ada KPH. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Jay, bahwa KPH itu adalah UPT dan Idris Kehutanan sebagai pengelola kehutanan di tingkat tapak. Semua kita jadikan sentral di situ, simpul koordinasi berbagi-bagi pihak untuk melakukan percepatan pengolahan perhutanan sosial. Dan adik-adik mahasiswa juga bisa nanti di sini dijadikan tempat sekretariat atau apa dalam pekerjaan-pekerjaan perhutanan sosial, mendapatkan informasi awal, dan untuk program kegiatan KKN-nya harus berkoordinasi dengan KPH yang ada di Kabupaten di Kota. Kita ini sebelum izin, itu ada sosialisasi kemasyarakat, ada fasilitasi, ini boleh dikatakan semua kelompok masyarakat yang telah dideteksi dalam peta indikatif perhutanan sosial itu oleh pemerintah melalui aturannya di fasilitasi semua. Di fasilitasi mulai daripada bagaimana program itu, bagaimana menuju permohonan, bagaimana memperifikasi administrasi permohonan, kemudian bagaimana memperifikasi teknis permohonan dari masyarakat, dan sebagainya. Nah, di sini ada pekerjaan yang lebih teknis di perhutanan masyarakat, juga bisa adik-adik mahasiswa belajar, seiring mengenai keilmuan, informasi teknologi, dan sebagainya dalam memperkenalkan. Ini di praizin. Kemudian tadi, Pak Dr. Jay menyampaikan bahwa di Kemendagri itu sudah meluarkan surat edaran. Di warna merah, di stakeholder itu, ada surat edaran yang ini nomornya, tentang peran pemerintah daerah dalam pemerintah ekonomi, masyarakat berbasis, dan gubernur Sulawesi Selatan sudah menindaklanjuti, mengirim kembali edaran tersebut ke kabupaten kota. Dan sedikit kami informasikan, ada beberapa kabupaten kota sudah merespon hal itu, dan baik dia datang di KPH kita, maupun di Dinas Kehutanan, mengenai sinergitas daripada surat edaran tersebut. Surat edaran ini mempertegas bagaimana perang multi pihak dalam mendorong percepatan perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di dalam kota. Hutan untuk peningkatan kejahteraan dan hutan lestari. Lanjut, Pak. Kalau lewat, Pak. Kalau ada fasilitasi ke masyarakat kita yang akan bermohon di PRA sebelum persetujuan, juga setelah persetujuan ada pasca persetujuan. Ini lebih banyak kepada yang tadi disampaikan oleh Pak Jai, empat sasaran nanti, target empat sasaran, identifikasi peran letan batas, dan sampai skenario pengembangan. Di sini letaknya. Di sini letaknya bagaimana peran mahasiswa sebagai salah satu unsur dari Dharma Pemula Tinggi di penerbangan masyarakat. Di sini ada pekerjaan teknis yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa, berikan informasi dan teknologi dan kemampuan yang ada. Di pasca izin, tidak sekedar bahwa setelah ada izin sudah selesai. Tidak. Justru yang terpenting adalah bagaimana menjaga izin diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Apa bentuknya setelah izin disosialisasi kembali, kemudian yang kedua, pelaksanaan pengelangkutan. Ini ada lima langkah. Penataan areal, pengembangan usaha, dan sebagainya. Adik-adik mahasiswa bisa memiliki nanti PPT ini untuk lebih detailnya. Semua yang ada di sini ada dalam empat target yang disampaikan Pak Dr. Jai tadi. Yang ketiga itu yang kalau pentingnya adalah penyusunan rencana kelola perhutuan sosial. Ini ada sedikit perbedaan. Saya ingin sampaikan bahwa kalau nanti adik-adik mahasiswa dapatkan di lapangan tentang RKT-RKU pada dasarnya itu persamaan setelah perubahan peraturan kementerian yang ada. Penyusunan rencana pengelolaan perhutuan sosial disingkat RKPS, itu nanti ada rencana pemanfaatan, rencana kerja usaha, dan monitor evaluasi lakukan sepuluh tahun. Kemudian pembangun usaha difasilitasi juga, penanganan konflik, pendampingan, pemikiran lingkungan. Ini detailnya, detail tentang kegiatan-kegiatan ini semua sudah ada di lampiran Permen LHK nomor 9 tahun 2001 dan sangat mudah di-download di-prosid. Lanjut. Ya. Gimana sih capaian perhutuan sosial di Sulawesi Selatan saat ini? Ini adalah data, capaian yang kami sampaikan ini adalah capaian data, tetapi capaian-capaian yang aturan-aturan tadi pengembangan usaha dan sebagainya, itu tidak disampaikan berdasarkan kelas-kelas yang telah ada di lapangan. Sama seperti yang disampaikan Pak Dr. Jai, bahwa jumlah KPS itu kelompok perhutan sosial, pemegang hijing atau pemegang persetujuan. Sudah ada 411, kemudian luas kawasan hutan negara yang telah diberikan persetujuan aksesi legal itu sekitar 163.000 hektare sekian. Dan HKM yang paling banyak, jumlah kakak, jumlah kepala keluarga dari kelompok 153.666. Ini dari kepala keluarga. Jadi kalau kita melihat ini, pemanfaat langsung namanya. Penerima manfaat langsung. Di belakangnya ada penerima manfaat tidak langsung. Kalau setiap kakak ini punya anak dan sebagainya yang bisa kita tarikan. Jumlah SK izin atau SK persetujuan ini ada 716. Baru-baru ini ada terupdate dua sehingga bertambah, Pak. Data ini kami ambil 15.000. mari lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Untuk detailnya, detailnya bisa nanti sama-sama seperti lokus yang utama tadi disampaikan oleh Pak Jai, di utara-tara Turaja, Turaja-Utara, Bungkumba, bisa nanti detail jumlah KPS-nya, skemanya apa, ada di data ini, kami sampaikan. ini juga data ini disusun sudah mulai baik dengan adanya kegiatan-kegiatan POBJA, PS, yang kita mampu secara perlahan menyusun database yang ada. Lanjut, Pak. Ini bisa dilihat nanti. Lanjut saja, Pak. Lanjut saja, Pak. Kemudian, permasalahan. Baik, untuk permasalahan yang kita hadapi secara umum, untuk sebelum persetujuan atau sebelum izin, itu mohon maaf kalau redaksinya apa, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap. Belum optimalnya proses fasilitasi permohonan persetujuan pengolahan atau penetapan permohonan sosial. Yang perlu dioptimalkan adalah bagaimana sinergitas para fasilitator, fasilitator yang akan memfasilitasi permohon dan pihak terkait dalam mensinergikan semua-semua dokumen permohonan yang ada. Sehingga pada saat verifikasi menjelang persetujuan itu tidak ada lagi apa, yang yang tupan tinggi, yang overlay petanya, sudah dapat izin, dan sebagainya. Termasuk dokumen subjeknya daripada pemohon. Ini sangat penting dan di sini juga nanti peran bisa berikan motivasi kepada kelompok-kelompok masyarakat oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, keterlibatan pemerintah daerah ini juga perlu ditingkatkan sesuai dengan surah edaran Kementerian Dageri Tadi, yang BNC, sinkronisasi perenceraan ini ada pihak peta indikatif rencana pengolahan hutan jangka panjang dari KPH dan yang lain. maksudnya seorang fasilitasi yang memfasilitasi masyarakat untuk permohonan ini harus mengetahui semua dan ini yang akan disinergikan. yang kedua belum optimal kemudian di pasca persetujuan pengolahan perhutanan sosial belum optimal dan tadi yang mana yang belum optimal keempat target itu yang belum optimal yang dikatakan oleh Pak Dr. J tadi nanti ulasan detailnya ada di bawah yang kedua pengembangan usaha di pengembangan usaha salah satu yang tolak ukur dari indikator dari pergerakan dan perkembangan ekonomi adalah bagaimana kelompok PS yang mendapatkan persetujuan tersebut atau izin tersebut telah menghasilkan produk produk usaha dari hasil hutan bukan kayu dan sebagainya jasa lingkungan dan sebagainya nah ini kualitas dan kualitas produknya terkualang masih rendah meskipun sudah ada yang sudah masuk di sopi dan sebagainya di pemasaran beberapa kelompok kita akses pasar masih rendah akses permodalan masih rendah mengenai akses ini disini sangat penting memang peran dari mahasiswa kita yang di dunia era digital ini bagaimana memberikan motivasi kepada kelompok masyarakat yang ada di bawah mengenai pemasaran dan permodalan kemudian sumber daya manusia itu terus akan ditingkatkan peningkatan kapasitasnya melalui pendampingan saya kira ini salut terhadap UNFAS memberikan inovasi KKN tematik ini salah satu bentuk program pokoknya dan kehutanan bagaimana meningkatkan kapasitas dari pemegang persetujuan tersebut atau kelompok perhutanan sosial dan kelompok usahanya kemudian di samping itu juga sumber daya manusia pendamping sekarang masih minim ada dari penyuluh LSM kemudian polisi kehutanan ada dari local shaper dari toko masyarakat kemudian yang keempat ini tadi keterlibatan pemerintah daerah pelaku usaha swasta belum optimal yang kelima satu tahun terakhir ini sedikit mengalami menghampat mengurangi saya kira bukan menghampat mengurangi percepatan pengolahan perhutanan sosial mengenai teknis dan kebihan mengenai kondisi kita lanjut Pak lanjut Pak Ilham Pak Ilham lanjut siap ya terputus di Pak Ilham terlempar saya coba yang lanjutkan ini berperan ganda banyak honor ini Pak sampai di mana tadi lewat ya itu permasalahan ya lanjut saya kembali bahwa peran ini sangat penting dengan kehadiran kekajian untuk sasaran keempat sasaran yang telah ditelikan oleh Pak J tadi di sasaran yang pertama ya penataan areal apa-apa sih yang sebenarnya detail teknis yang bisa dilihat oleh adik-adik mahasiswa di lapangan tentang tematik perhutanan sosial ini mengenai penandatan batas jadi gambaran singkat bahwa persetujuan di kelompok masyarakat itu tadi kita lihat di data ada 100 hektare misalnya di kawasan hutan ini itu perlu penandatan batas areal perlu bersama-sama dengan kelompok PS nya bagaimana batas persetujuan areal tersebut diketahui dan dipetakan bersama memang sudah ada peta dari peta persetujuan tetapi penandatan batas lapangan itu perlu memang hubungan dan beberapa kelompok PS kita di Sulsel belum belum melaksanakan itu ataukah bahasi proses dan kehadiran mahasiswa di sini sangat berperang untuk memberi motivasi bahkan untuk mengimplementasikan ilmunya di sini bagaimana batas-batas itu tentu dengan era digital menggunakan aplikasi yang ada atau software yang ada misalnya GIS atau apa kemudian tadi juga dijelaskan Pak Pak Jai di area ini ada inventarisasi potensi bagaimana kondisi kawasan hutannya kemudian ini bisa juga dilakukan sebaran hasil hutan kayu pohon misalnya apa sejarah sebaran jenis dan sebaran potensi HBK hasil hutan bukan kayu contoh misalnya getap pinus kemudian lepah madu dan minyak aksiri dan sebagainya itu bisa dipetakan dan adik-adik mahasiswa bisa membantu memotivasi kelompok-kelompok masyarakat kita kemudian yang kedua jasa lingkungan kalau ada titik-titik untuk pengobatan jasa lingkungan ekowisata dan sebagainya bisa kita adik-adik mahasiswa bisa memberikan apa arahan ataukah kajian lebih khusus untuk itu bahwa ini memang potensi yang ketiga ini saya kira untuk arealnya ini intinya bahwa persetujuan atau izin yang dipegang oleh KPS perlu dilihat di tingkat lapangannya pertanyaan dan sebagainya ini kuran lanjut Pak tadi juga disampaikan di empat sasaran itu penyusunan rencana dan ini sangat mudah saya kira bagi mahasiswa ini tadi formulir tentang rencana-rencana semua sudah ada di lampiran Permen LHK nomor sekian ini ada rencana penguatan kelembagaan kelompok perutahan sosial banyak istilah di kehutanan KPS pembentukan kelompok usaha perutahan sosial KUPS penguatan KUPS bisa dilakukan melalui sekolah 8 dan sebagainya dan sebagainya yang di lapangan yang agak penting saya kira bagaimana kelompok itu bisa bersatu padu melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat ini peran mahasiswa sangat penting di sini bagaimana penerapan anggaran dasar rumah tangga pertemuan rutin kemudian penataan administrasi kelompok sangat besar peran mahasiswa untuk menata menguatkan kelompok-kelompok kita yang ada di bawah baik itu kelompok perutahan sosialnya maupun kelompok-kelompok usaha di dalam kelompok perutahan sosialnya kemudian ini rencana pengembangan saya kira masuk di RKU RKT nanti itu ada ada POM blankonya adik-adik mahasiswa bisa lihat rencana pengembangan usaha ini jenis produknya apa bentuk produknya apa sertifis produk halal POM dan sebagainya promosi dan sebagainya ini sangat tepat sekali memang kehadiran mahasiswa di sini untuk menyampaikan informasi teknologi yang terkait dengan rencana pengembangan usaha di beberapa item yang ada di sini lanjut Pak ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Jai tadi mohon saya tambahkan tanpa mengurangi apa yang dijelaskan bahwa kondisi awal setelah pemegang izin itu dari oversetujuan atau izin dari menteri itu kondisinya belum nah setelah dilakukan pendampingan itu akan naik di silver indikator kelas itu ada di di kotak sebelah kanan saya kira gimana indikator dikatakan kelas itu di sini di sini peran mahasiswa kalau memang Pak kita akan ukur nanti kehadiran mahasiswa insya Allah akan bisa membawa blue atau silver naik ke kelas lebih satu tingkat atau ke dua tingkat lebih tinggi yang ada di kelas-kelas kursi yang ada ya lanjut Pak ya tadi di kelas ya ini data detail detail kelas-kelas di setiap kebupaten kota di kelompok pengembang usahanya kelompok produknya tadi masing-masing logos wilayah yang inti perhutan sosial itu ada kebupaten bisa dilihat di sini dan untuk informasi tentang kondisi kursa ada di KPH dan pendamping masing-masing lanjut Pak ini untuk pengembangan hutan kalau di orang kehutanan pasti dipaham ini tapi ini penjelasan tentang ini semua bisa dilihat di permen nomor 9 tersebut selain pengembangan usah ada pengembangan kewiresaan lanjut pengembangan hutan ini hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh teman-teman mahasiswa pengembangan kewiresaan untuk peningkatan produksi kelompok OPS kita tadi juga Pak Dr. Jais sudah sampaikan bahwa pemerintah memfosilitasi ada namanya Pempesona pengembangan perhutan sosial nasional itu mendapatkan bantuan dari kementerian pemberian bantuan alih-alih ekonomi produktif seperti contoh misalnya untuk pembuatan gula aren gula aren itu dari pohon aren mengeluarkan nira dicetak menjadi gula batok dan gula semut gula semut yang itu perawan sugar yang biasa di hotel ada mahasiswa di lapangan itu sudah diintifikasi dan ada yang belum diintifikasi apakah kelompok kita bisa berkelompok untuk mengelola itu sudah ada juga bantuan ekonomi produktif berupa kemasan misalnya alat kemasan ataukah alat pengolahan alat sunray daripada gula semut itu alat penurun kadar air untuk madu itu namanya alat-alat ekonomi produktif untuk penggunaan dan cara-caranya ya itu juga orang mahasiswa untuk identifikasi bisa juga nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengincapkan identifikasi dan catatan bahwa bagaimana tadi meningkatkan dulu kelasnya pada indikator setiap kelas yang ini dicapai kemudian selanjutnya peningkatan nilai tambah ini terkait dengan sertifikasi produk ini labeling dan sebagainya print dan sebagainya ini juga rekan mahasiswa sangat berperan kalau sudah mendapatkan potensi yang ada dan menukar-menukar informasi dengan kelompok yang ada sehingga peningkatan nilai tambah produk ini bisa ada masukan dari perguruan tinggi melalui KKN tematiknya kemudian promosi dan pemasaran produk bisa saja di program di program KKN tematik bekerjasama dengan Pemda atau KPH atau kejamaatan desa itu bisa melaksanakan teman usaha tadi untuk peningkatan kapasitas kapasitas kelompok peruntutan sosial kemudian akses permodalan ini nanti mendengar tadi ada sesen kedua dari perbankan ini juga ada dan sedikit titik pesan ke mahasiswa bahwa mungkin juga di adilis dari kelompok mungkin sekarang kan ada pembukuan digital pembukuan digital itu juga bisa di share kepada kelompok-kelompok peruntahan sosial kita yang ada di lapangan pembukuan digital mempunyai aplikasi itu juga perlu peningkatan kapasitas kelompok lanjut Pak ini untuk kerjasama pengambang usaha saya kira ini berjama sama multi pihak di mitra usaha untuk bagian pembangun usaha di wilayah kemitraan kemitraan keuntanan disini kita bisa lihat yang mana mitra usaha yang bisa dinaskahkan BUMN dan sampai dan seterusnya lanjut ya tadi yang tak kalah pentingnya di lapangan nanti kalau perubahan peruntahan sosial tentu ada persoalan yang dihadapi dan kita ada namanya penanganan konflik tenorial tentu sesuai dengan aturan-aturan peruntahan-peruntahan yang ada bagaimana cara menenganinya bagaimana cara mendeteksi konflik itu kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan konflik di lapangan nanti mungkin juga adik-adik mahasiswa akan mendengar hal ini tetapi bisa dikoordinasikan dengan KPH dan kemudian pendamping pendampingan yang tak kalah pentingnya ini pendampingan saya kira dengan adanya program kekaintermatik ini mungkin menjadi bagian dari pendampingan ada pendampingan di pra-persentuan ini ada item-itemnya kemudian ada pendampingan di pasca persetujuan mungkin kita lebih banyak ke nomor dua nomor dua pasca persetujuan atau pasca izin adik-adik mahasiswa lebih banyak dari sini di tiga kelola kelola kelembagaan bagaimana legalitas kelompok bagaimana aturan-aturan kelompok kelola kawasan tadi penataan areal bagaimana umum hami mendidikasi potensi kawasan persetujuannya dan usaha bagaimana mengembangkan usaha dari hasil potensi yang dihasilkan oleh lokasi persetujuan yang ada di kawasan hutannya jadi mungkin di pendampingan ini banyak ditemukan di nomor dua dan seperti tadi teman-teman mahasiswa dari mahasiswa juga tadi disampaikan Pak Jai di lapangan itu banyak pendamping masyarakat banyak pendamping perhutanan sosial ada penyulung kehutanan banyak banyak sumbernya tapi kuantitasnya dari masing-masing sumber ini masih minim penyulung kehutanan PNS swadaya bakteri bawan penyulung dari peti kementerian penyulung dan swasta ini tadi ada lokal champion disitu bisa adik-adik semua berkoordinasi di KPH kalau ingin turun di lapangan mendapatkan data awal bisa bertemu dengan para pendamping kita yang ada di lapangan khususnya penyulung kehutanan dan lokal champion yang ada di KPH lanjut sebelum diakhiri saya ingin sampaikan bahwa detail daripada peningkatan langkah-langkah peningkatan ada semua di lapiran firmen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengolahan perutan sosial ini contoh produk kelompok perutan sosial dari baru ini dari baru itu kelompok pemegang izin atau pemegang persetujuan izin hutan kemasyarakatan di Kabupaten baru ini sudah sudah ada labeling sudah ditingkatkan pengembang usahanya varian produknya juga sudah banyak sudah masuk pemasarannya di Shopee sudah membuat website ada ID ini ini hanya satu dari yang platinum tadi kalau kita lihat dari piramid yang tadi kelas itu ada paling tinggi itu ada 12 itu salah satu yang ada karena sudah mampu menembus ini harapan kita rekan-rekan mahasiswa tematik perutan sosial bisa mendorong ini karena informasi teknologi tentang pemasaran branding pemasan dan cara-cara digital pemasaran digital saya yakin dan percaya bahwa mahasiswa kita akuntas ini sudah milenial di teknologi ini ada birgin coconut oil ada madu ini lanjutkan ini contoh contoh produk kemudian contoh produk palm sugar ini juga dari baru dari baru di pada ini contoh banyak yang lain madunya juga ini kemudian ini di Tandung Bila di Palopo ada jasa lingkungan ekowisata ada ini sudah ada dan beberapa beberapa kelompok kita kemudian ada produknya seperti ini ada kopinya ada HKE partnya ini kalau hutan adatnya ini Menteri tentu semua mengenal hutan adat kajian di mana mempertahankan kehadiran lokasi saya kira itu lewat dari saya Pak ini dan saya terbuka nanti teman-teman mahasiswa ada yang kurang dari materi ini bisa dikontak dikontak saya langsung dan perbenturan di lapangan saya ingatkan kembali detail dari materi saya semua ada di format dan sebagainya langkah-langkah edit monitoring evaluasi pemasaran dan sebagainya semua sudah ada terima kasih Pak yang kurang ini tentunya madunya untuk mahasiswa jadi nanti mohon kalau adik-adik kekoordinasi ke KPH-nya karena mungkin rencana pelepasannya tanggal 22 mungkin 23 itu adik-adik bisa langsung berkoordinasi dengan KPH Pak Imal saya ingin memastikan adik-adik itu di satu orang satu mahasiswa satu orang jangan dikasih rotan Pak itu rotan biasa terawum atau dipukul ya terima kasih kopi atau apa ya terima kasih Pak Nawir saya waktunya tadi agak lewat sebelum saya kembalikan ke Pak Ilham saya lihat Pak Ilham juga sudah ada di room karena tadi cukup penting adik-adik jangan khawatir tadi itu sempat mungkin langsung agak sangat tertarik di ujung karena bukan hanya persoalan PS itu bisa jadi nanti program kerjaannya sambil jalan-jalan jadi kalau misalnya utamanya skema kemitraan lingkungan itu jasa lingkungan jasa wisata Anda bisa membantu di situ juga melihat apa masalahnya misalnya nanti banyak skema tadi itu wujudnya jalan-jalan sambil diskusi sambil ber-KKN sambil jalan-jalan nanti juga bisa membantu mempromosikan izin tes itu melalui medsos dan sebagainya tentunya aturan mennya sudah diatur teman-teman di P2 KKN untuk itu saya kembalikan ke Pak Ilham apakah lampunya sudah menyala di rumah Pak Ilham baik lampu belum menyala tapi saya sudah konek dengan HP jadi sudah bisa masuk kembali ke room terima kasih Pak Jay sudah cekatan langsung mengambil alih silahkan silahkan Pak baik Pak Jay terima kasih baik Bapak Ibu para DPK dan adik-adik mahasiswa saya usahakan tetap menjalankan tugas saya ini walaupun di tengah kegelapan lampu di rumah tapi Alhamdulillah kita terkait perhutanan sosial kita ya kedengaran suara saya Pak Jay sudah 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 ya baik siap oke baik kita lanjut ke pembicara ketiga terkait perhutanan sosial ini pembicara ketiga kita ini adalah Pak Ridwan SHUD MSC ya beliau adalah tim penggerak percepatan perhutanan sosial terkait pada kemitraan lingkungan beliau dari KLHKRI ya yang tadi Pak Jay sudah sempat sampaikan terkait ke perhutanan nasional beliau juga sangat informatif saya kira itu pengantarnya saya tidak punya biodata beliau lebih detail tetapi saya kira pengalaman beliau di bidang perhutanan akan memberikan kita lebih banyak pengarahan terkait pada program-program pemerintah baik Pak Ridwan silahkan mungkin di share langsung beliau ini bukan dari tim penggerak percepatan itu lintas organisasi dan yang perlu mungkin saya sonding di sini Pak Ridwan ini kemarin yang terpilih jadi ketua IKA yang baru IKA kehutanan menggantikan Prof. Nurdin Abdullah oh oh mantap ya makasih pertambahan info dari Pak Jay terkait beliau ya saya kira ini mulai dari RI1 kita adalah orang kehutanan memang jadi wajar ada penguatan-penguatan di bidang kehutanan ya saya persilahkan Pak Ridwan kalau sudah oke silahkan men-share powerpoint-nya Pak Ridwan tadi Pak Ridwan sudah ada sebenarnya Pak Jay Pak Ridwan masih di room saya masih tadi sempat komentar baru dikasih ke host tau oke Pak Ridwan apa oh ya sudah siapa ya tadi saya tidak bisa unmute saya punya ini mic oke sekarang sudah bisa ya Pak ya bisa-bisa-bisa baik silahkan men-share powerpoint-nya tinggal di slide show dan Bapak on the way sudah ya halo ya 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 terima kasih selamat ya silahkan Pak ya silahkan waktunya kita on the track jadi silahkan 20-30 menit ya silahkan ya terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat teman-teman semua para dosen kemudian adik-adik mahasiswa kalau lihat materi yang tadi kelihatannya sudah selesai urusan kita sebenarnya dan untuk materi saya saya coba buat ini teman-teman sudah mungkin sudah mau sudah mau berasap ini tadi materinya cukup cukup banyak ya saya coba membuat materinya agak lebih mudah-mudahan bisa lebih sederhana jadi materi saya terkait dengan perhutanan sosial kemudian kita lihat kira-kira ilmu apa sih sebenarnya yang bisa dipakai pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung perhutanan sosial nah dan ini sebenarnya bisa di apa di dikerjakan atau di support oleh teman-teman mahasiswa mungkin yang pertama nanti akan ada overview kemudian sangat simple untuk skema perhutanan sosial jadi kita sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Nawir kemudian ada sebenarnya siapa stakeholder yang terlibat di dalam perhutanan sosial ini kemudian bagaimana kegiatan-kegiatannya Pak Nawir juga tadi sudah menyampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan pada kegiatan perhutanan sosial kemudian yang terakhir mungkin saya mencoba ini juga nanti bisa kita didiskusikan jadi dari setiap kegiatan-kegiatan itu kira-kira ilmu apa sebenarnya yang dibutuhkan nah kita mulai dari yang overview overview ini mungkin sudah jadi sudah berkali-kali diulangi tapi saya coba merefresh sedikit perhutanan sosial itu sebenarnya adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara dan hutan hak atau hutan adat jadi teman-teman kalau ada pengelolaan di luar kawasan hutan atau di luar hutan hak atau hutan adat jadi misalnya di APL itu tidak masuk dalam perhutanan sosial dan untuk hutan adat ini ada pengecualian kan sebenarnya hutan adat ini adalah sebenarnya bukan hutan negara ini adalah bukan hutan negara berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hutan adat itu adalah hutan di luar hutan negara kemudian tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kesimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya jadi itu jadi tujuan perhutanan sosial kemudian kalau dilihat nah tadi ini sudah dijelaskan beberapa kali hampir semua pemateri menjelaskan skema perhutanan sosial jadi ada hutan desa jadi ini hutan yang dikelola oleh desa jadi lebih banyak jadi kalau boleh saya katakan ini tidak dikelola oleh orang per orang tapi dikelola oleh desa nah kalau yang skema HKM ini skemanya hampir boleh dikatakan wilayah itu sudah terblok-blok oleh pengelolaan jadi orang per orang kalau agak berbeda dengan hutan desa tadi sementara kalau HTR dulunya boleh perorangan tapi kalau lihat permen yang terbaru itu adalah kelompok hutan tanaman rakyat kalau ada yang pernah mendengar istilah HTI hutan tanaman industri kalau hutan tanaman industri itu dikelola oleh perusahaan kalau HTR ini dikelola oleh masyarakat kemudian ada hutan adat hutan adat ini memang dalam skema perhutanan sosial ini skema yang cukup berbeda dibandingkan dengan hutan desa hutan hutan kemasyarakatan HTR karena hutan adat ini adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat adat prosesnya juga sangat berbeda jadi dimulai dari proses yang terkait dengan masalah perda kemudian setelah perda itu ada kemudian dikirim lagi ke KLHK kemudian untuk mendapatkan pengesahan agar status kawasan itu berada di luar kawasan hutan kemudian ada kemitraan kemitraan ini lebih ke kegiatan kerjasama antara apa ya jadi kalau misalnya ada izin anggaplah misalnya izin hutan tanaman industri tetapi ada bagian yang kemudian ingin dikerjasamakan oleh perusahaan ini dengan masyarakat inilah yang kemudian menjadi kemitraan kemitraan kehutanan tapi bukan cuma masalah dengan perusahaan ada beberapa skema yang lain untuk kemitraan juga termasuk di wilayah konservasi yang sudah dijelaskan Pak Pak Nawir tadi jadi seperti itu kemudian kalau lihat hasilnya hasilnya memang ada berbagai macam ada sebenarnya ini bagian kecil dari apa yang didorong kemudian menghasilkan jadi misalnya karbon jadi skema skema karbon ini kalau dilihat kelihatannya ini untuk untuk umum jadi bahwa karbon itu kan ditarik oleh tanaman kemudian mengeluarkan oksigen jadi skema ini kelihatannya umum tapi sebenarnya untuk beberapa wilayah skema karbon ini sudah mulai merambah ke arah profit meskipun saat ini lagi ada kebijakan untuk menahan kebijakan terkait jual-beli karbon tapi ini juga potensial untuk menjadi hasil hutan di luar beberapa hal ini misalnya kayu jadi kalau untuk kayu nah ini juga jadi catatan bahwa perhutanan sosial ini hanya menebang kayu yang ditanam oleh masyarakat jadi kalau meskipun wilayahnya itu adalah hutan produksi yang kemudian bisa mengelola kayu tapi untuk sementara kebijakan dari KLHK adalah yang ditebang adalah kayu yang ditanam kemudian ada HHBK tadi ini sudah dijelaskan Pak Noe Wir panjang lebar hasil hutan bukan kayu jadi ada rotan kemudian ada madu kemudian kalau misalnya juga ada pengembangan jamur misalnya itu yang kita sebut dengan HHBK kemudian ada jasa lingkungan nah untuk jasa lingkungan ini kalau nah ini ini juga mungkin jadi perhatian buat teman-teman yang ikut KKN ini jasa lingkungan ini biasanya terkait misalnya dengan air kemudian termasuk dengan ekowisata tolong diperhatikan untuk betul-betul pada saat berdiskusi dengan masyarakat kelompok perhutanan sosial mohon dibantu untuk melihat secara luas jadi ada beberapa wilayah itu semua karena ada satu kelompok perhutanan sosial itu kemudian berhasil dengan misalnya ekowisatanya parwisatanya semua kelompok akhirnya mau ingin membentuk ekowisata padahal wilayah itu sangat tertutup nah ini yang kemudian makanya nanti bidang keilmuan nanti kita coba bahas pasca di slide berikutnya kemudian saya masuk ini siapa sih sebenarnya stakeholder yang yang terlibat di dalam perhutanan sosial ini sorry ini boleh kita lihat hampir semua stakeholder yang ada di baik di provinsi di nasional di kabupaten itu semua terlibat di dalam proses perhutanan sosial jadi misalnya ada kementerian ini sudah dijelaskan juga sedikit tadi nah kementerian Kemenko bidang perekonomian itu juga bagian di dalam proses perhutanan sosial ini yang kemudian juga akhirnya menginstruksikan kementerian dalam negeri kemudian kementerian dalam negeri kemudian mengeluarkan instruksi kepada gubernur dan bupati untuk mendukung kegiatan perhutanan sosial kemudian kementerian desa terkait dengan misalnya penggunaan dana desa kementerian pertanian misalnya karena tidak semua jenis yang ditanam di dalam kawasan hutan yang nanti menjadi perhutanan sosial itu adalah tanaman kehutanan jadi nanti ada skema skema ada istilahnya dengan skema wanatani wanatani itu gabungan antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian kemudian ada kementerian parwisata karena memang banyak dari wilayah-wilayah itu kemudian didorong untuk ekowisata kemudian kemenko kooperasi yang ini sebenarnya harapan dari pengelola perhutanan sosial secara umum ingin mendorong bahwa kelompok-kelompok perhutanan sosial ini kemudian nanti mandiri dan kemudian membentuk badan hukum dan bisa saja dalam bentuk kooperasi dan seterusnya kemudian kalau untuk dipimpinan daerah ini memang sudah ada instruksi dari dagri terkait apa percepatan perhutanan sosial untuk di level provinsi kalau tidak salah provinsi waktu itu Pak Pernudian Abdullah sudah menindaklanjuti surat dari kementerian dalam negeri ini dengan surat yang ditujukan kepada Bupati Wali Kota kemudian kementerian KLHK sendiri juga ada di dalam apa banyak banyak di dalam KLHK sendiri itu akan berperan di dalam kegiatan perhutanan sosial utamanya PSKL karena PSKL ini adalah induk dari kegiatan-kegiatan untuk perhutanan sosial kemudian ada PHPL kemudian KSDAE karena ada kemitraan konservasi kemudian di level provinsi sendiri sebenarnya juga banyak yang ini banyak kalau tidak salah di dalam usulan Pogja Perhutanan yang baru sekedar itu akan menjadi bagian di dalam Pogja PPS kemudian ada BAPEDA yang untuk perencanaan-perencanaan dinas kehutanan dan OPD lain yang terkait dengan kementerian-kementerian yang tadi kita sudah sebutkan nah kemudian ada juga teman-teman dari LSM jadi mungkin kalau ditanya TP2PS itu isinya siapa saja nah ini yang perlu saya klarifikasi bahwa tim TP2PS yang dibentuk oleh KLHK itu terdiri dari teman-teman KLHK sendiri kemudian LSM baik LSM nasional maupun LSM di level provinsi kabupaten kemudian ada akademisi kemudian ada dari dunia usaha tapi kalau yang dari dunia usaha pilih tidak tidak terlalu banyak kemudian ada kelompok milenial dan kelompok perempuan dan ini mungkin juga saya tekankan ke teman-teman mahasiswa KLHK punya sistem pengaruh utamaan gender yang cukup ketat sehingga kalau teman-teman dalam bekerja mohon dilihat kembali terkait dengan keterlibatan kelompok perempuan kemudian akses kelompok perempuan kemudian ini perlu dilihat oleh teman-teman jadi kalau dalam membahas sesuatu termasuk dengan perencanaan-perencanaan dokumen-dokumen afirmatif akses untuk kelompok milenial dan kelompok perempuan ini perlu diperhatikan nah yang terakhir ke tingkat tapak nah inilah yang kemudian nanti akan banyak bersinggungan dengan teman-teman karena teman-teman nanti akan ke adik-adik ini akan ke lapangan nah nanti akan sangat seperti juga sudah dijelaskan tadi akan akan ketemu dengan masyarakat kelompok kemudian ada petugas-petugas lapangan kemudian ada kepala desa percamat KPH ini nanti yang akan berkoordinasi di tingkat tapak tetapi untuk kegiatan teman-teman saya agak lebih mendetailkan seperti ini karena yang dituju oleh KKN ini adalah kegiatan perhutanan sosial pasca izin nah saya mengidentifikasi sekitar satu ada lima lima kegiatan-kegiatan yang akan banyak dikerjakan oleh teman-teman kalau berada di kelompok perhutanan sosial yang pertama itu terkait dengan sosialisasi izin perhutanan sosial ini banyak izin yang sudah keluar tetapi tidak pernah disosialisasikan ke baik internal maupun eksternal internal itu ke kelompok ke desa kemudian ke pemuka masyarakat pemuka adat itu banyak yang belum dilaksanakan kemudian sosialisasi eksternal jadi keluar mensosialisasikan ini ke stakeholder-stakeholder yang berbatasan langsung dengan izin perhutanan sosial kemudian ini mungkin akan kalau memang ini belum terlaksana ini perlu dibuat kemudian agar ini kuat harus ada berita acara kegiatan ini kemudian yang kedua identifikasi potensi sudah dijelaskan Pak Nawir nanti kita coba lihat kira-kira apa sih kalau identifikasi potensi ini siapa saja apa mahasiswa mana saja yang bisa terlibat tapi saya cuma mengidentifikasi beberapa bidang ilmu nanti kemudian penguatan kelembagaan KPS itu kelompok perhutanan sosial ini nanti akan sering keluar istilah ini KPS itu kelompok perhutanan sosial kemudian KUPS itu kelompok usaha perhutanan sosial kemudian ada pengembangan usaha KUPS dan peningkatan sumber daya manusia nah ini akan banyak bersinggungan dengan teman-teman nanti pada saat ke lapangan saya coba lihat misalnya keterkaitan dengan bidang ilmu teman-teman mahasiswa yang pertama yang sosialisasi jadi yang sosialisasi sebenarnya yang paling pertama harus dimiliki oleh kelompok itu adalah SK SK perhutanan sosial jadi kalau teman-teman ke kelompok usahakan yang paling duluan dicari itu adalah SK karena di dalam SK itulah semua isi dari perhutanan sosial itu ada di situ jumlah luasannya hak dan kewajiban rambu-rambu pemegang izin jangka waktu izin kemudian jenis usaha yang boleh dan tidak boleh ini juga penting ya jenis usaha yang boleh dan tidak boleh kemudian tahapan pasca izin nah di dalam proses sosialisasi ini juga perlu ada identifikasi stakeholder yang berbatasan langsung dengan persetujuan izin saya coba mengidentifikasi sedikit dari kegiatan itu yang kemudian kita bisa lihat misalnya kayak gini persosialisasi penjelasan dokumen persetujuan persetujuan PS yang diberikan oleh kelompok adalah dokumen sebenarnya itu adalah dokumen hukum jadi dokumen yang menjelaskan apa yang boleh apa yang tidak boleh dan ini menurut saya ini teman-teman hukum bisa bisa menjelaskan ke apa ke komunitas bagaimana status hukum dari dokumen persetujuan PS ini dan mungkin karena ini adalah terkait dengan kehutanan maka dua bidang ilmu ini yang kemudian paling penting mengawal proses menjelaskan bagaimana dokumen persetujuan PS itu dijelaskan ke publik dijelaskan ke ke masyarakat ke kelompoknya sendiri kemudian di dalam proses ini juga kan sebenarnya ada identifikasi siapa saja yang berbatasan langsung dengan apa wilayah perhutanan sosial nah kalau sudah ada apa identifikasi itu maka akan ada penataan batas luar nanti ini juga bagian dari dari kegiatan berikutnya jadi kalau yang saya melihat bahwa penataan batas luar ini otomatis ini membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kalau dulu saya waktu masih kuliah ilmu ukur tanah ilmu ukur tanah itu bisa kita bisa pakai kalau sekarang karena ada model ada yang bisa menggunakan drone kemudian ada yang kemudian bisa menggunakan receiver GPS kemudian ada yang bisa menggunakan handphone nah siswa-siswa mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan ini nanti akan diperlukan di dalam proses kegiatan ini kemudian untuk identifikasi potensi nah identifikasi potensi sudah dijelaskan juga tadi jadi sebenarnya identifikasi potensi ini ini dipakai untuk menyusun batas areal kemudian rencana pengelolaan perhutanan sosial jadi semua dokumen-dokumen ini membutuhkan informasi terkait potensi baik kegiatan untuk penyusun dan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosialnya atau kelompok perhutanan sosial ini kemudian membutuhkan apa bagaimana si bisnisnya rencana model usahanya nah ini juga memerlukan identifikasi potensi nah kalau lihat identifikasi potensi jadi sama seperti yang saya jelaskan di atas yang pertama terkait di mana si wilayahnya pertama batas luar setelah batas luar kemudian di dalam batas-batas itu nanti diperlukan blok-blok misalnya ini bloknya jadi satu kawasan perhutanan sosial itu tidak hanya satu blok jadi bukan hanya misalnya untuk produksi hanya untuk misalnya perlindungan tetapi bisa jadi dalam satu izin perhutanan sosial itu ada untuk produksi ada untuk perlindungan ada untuk jasa lingkungan di dalamnya nah itu yang kemudian dibagi blok-blok nah kalau yang andil garapan ini dibagi lagi menjadi lebih kecil berdasarkan penggarap-penggarapnya nah kemampuan apa yang dibutuhkan sama seperti tadi bidang ilmu yang mampu melakukan pengukuran ini saya cuma mengidentifikasi beberapa aja kalau kita teman-teman keutanan ini ada mata kuliahnya pertanian juga saya kira begitu geologi pertambangan geodesi dan kelautan ini semua punya punya apa punya ilmu untuk melakukan pengukuran terhadap bidang tanah kemudian apa saja yang di-inventarisasi nah kalau melihat apa pengalaman di lapangan maka yang perlu di-identifikasi itu adalah pertama potensi sosial budaya nah ini teman-teman Sospol bisa menggali teman-teman apa yang punya pengetahat apa punya punya ilmu untuk menggali apa kondisi sosial budaya yang ada di sana karena kondisi sosial budaya juga itu akan menentukan bagaimana proses kelompok ini nanti akan bekerja kemudian masalah ekonomi saya kira kita bisa paham tadi banyak penjelasan dari Pak Nawir Pak Pak J terkait dengan masalah ekonomi kalau otomatis ini akan terkait dengan teman-teman siswa dari ekonomi kemudian dari kehutanan jangan lupa bahwa untuk ekonomi di kelompok perhutanan sosial ini banyak banyak potensi ekonomi yang bisa termasuk misalnya dari peternakan dari perikanan dari pertanian sehingga ini perlu diinventarisasi terkait potensinya kemudian ekologi kalau ekologi ekologi ini bukan hanya terkait dengan masalah kehutanan geologi juga termasuk kelautan juga termasuk saya kira ini mungkin akan banyak melibatkan teman-teman sehingga nanti dokumen yang disusun untuk perencanaan kelompok perhutanan sosial ini bisa komprehensif bukan hanya yang penting jadi ini yang sering kami dapat kalau evaluasi perhutanan sosial adalah dokumen itu yang penting ada padahal itu yang akan dijadikan dasar untuk perencanaan kelompok itu untuk bisa berkembang lebih jauh kemudian penguatan kelembagaan kelompok kemudian usaha nah di dalam KPS maupun KUPS ini banyak dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk agar kelompok ini bisa jalan jadi dokumen-dokumen ini apa banyak dibutuhkan misalnya yang tadi sudah dijelaskan juga terkait misalnya dengan RKU RKT RKPS istilah sekarang rencana kelola perhutanan sosial kemudian SOP SOP jadi nah yang yang banyak tidak dilakukan adalah pada saat pengelolaan-pengelolaan di dalamnya tidak ada SOP di dalamnya SOP itu maksudnya anggaplah misalnya ada ada pengelolaan keuangan di dalam bagaimana pengelolaan keuangan itu agar tidak terjadi kekacauan di dalam proses pengelolaan keuangan memang butuh ada SOP dan saya kira ini kalau memungkinkan untuk dilihat oleh teman-teman mahasiswa ini banyak yang bisa dikerjakan di 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 kelompok kemudian terkait juga dengan KUPS yang kelompok usaha perhutanan sosial nah ini kenapa saya masukkan hukum mungkin ini agak kelihatan ada usaha perhutanan sosial kalau ada orang hukum banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial itu kemudian akhirnya bekerjasama karena misalnya permodalan kemudian pemasaran itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh kelompok karena tidak bisa dilakukan oleh kelompok dia akan bekerjasama dengan off-taker di istilah kita jadi yang mengambil hasil dari perhutanan sosial nah kadang produk hukum antara kelompok dengan off-taker itu jadi berat sebelah lebih banyak menguntungkan pihak swasta atau pihak di luar kelompok perhutanan sosial nah ini mungkin juga jadi jadi bahan buat kita bahwa teman-teman hukum bisa membantu bagaimana menyusun sebenarnya dan melihat secara hukum bagaimana proses kerjasama antara kelompok perhutanan sosial ini dengan pihak lain saya kira seperti itu kemudian nah yang mungkin yang terakhir ini terkait dengan peningkatan kapasitas kelompok ini adalah tidak semuanya punya kapasitas yang kuat pada saat mereka mendorong kelompok perhutanan sosialnya sehingga banyak penguatan-penguatan yang perlu dilakukan kepada kelompok teman-teman yang punya pengetahuan baik misalnya bisnis kemudian misalnya apa apa kelembagaan kemudian kegiatan-kegiatan pemetaan itu akan sangat diperlukan oleh kelompok jadi kalau kelompok-kelompok ini bisa dikuatkan saya kira bisa mahasiswa bisa menjadi fasilitatornya yang memberikan materi atau mahasiswa yang kemudian menjadi fasilitator untuk mendapatkan narasumber untuk kelompok nah saya kira teman-teman punya banyak jaringan dan kemudian karena kita juga masih kondisi daring bisa jadi narasumber-narasumber itu dari luar dan kemudian itu bisa dibakai apa dibukakan jaringan dengan para narasumber kemudian bisa memberikan materi penguatan buat kelompok perhutanan sosial saya kira seperti itu materi yang saya mungkin ini sederhana tapi saya berharap bahwa ke depan kita bisa bisa berkomunikasi dengan baik ini banyak aturan yang baru banyak kebijakan kebijakan baru jadi harapannya karena waktu kita ini pendek harapannya nanti dalam proses berkKN nanti informasi-informasi itu bisa kita deliver ke teman-teman mahasiswa saya kira begitu Pak Moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Pak Ilham Halo Pak Ilham Halo ya oke karena saya bukan host lagi jadi kalau di unmute gak bisa makasih Pak Jay supportnya ini Alhamdulillah di rumah sudah nyala lampu lagi jadi sudah bisa seperti Pak Jay tadi sudah bisa ceria lagi baik Pak Jay dan teman-teman Pak Nawir Pak Ridwan dan Bapak Ibu DPK tinggal satu pemateri terkait perhutanan sosial ini dan kita sudah lihat tadi mulai dari pemaparan Pak Jay Pak Nawir dan Pak Ridwan saya sendiri tercerahkan bahwa memang topik perhutanan ini tidak menjadi ranah teman-teman di kehutanan saja apalagi Pak Nawir Pak Ridwan tadi jelas sekali membuat klaster itu bahwa apalagi teman-teman biologi teman-teman terkait ke bidang keilmuan anulah nature ya alam itu bisa semua berkontribusi bahkan mahasiswa hukum pun itu juga bisa ikut terlibat jadi sekali lagi untuk topik perhutanan sosial ini tidak hanya teman-teman atau adik-adik dari kehutanan saja tapi juga dari semua bidang keilmuan yang saling terkait jadi tergantung lagi sama kita dalam membuat program kita harus kreatif bagaimana caranya kita berkontribusi jadi itu yang paling penting dalam berkKN kenapa karena kalau tidak kita akan AHA yang penting asal jadi program kerja padahal banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan apalagi kabupaten-kabupaten yang terkait tadi yang menjadi target dari perhutanan sosial ini diharapkan tentu dapat dilibatkan jadi dengan program-program yang ada Pak Jay kita lanjut ya dengan Pak Martin ini ada pematerian terakhir dari topik perhutanan sosial ini Pak Martin dari Balai PSKL jadi PSKL ini khusus untuk perhutanan sosial kemitraan lingkungan untuk wilayah Sulawesi Pak Martin ini jadi bukan hanya Sulawesi Selatan betul oh baik jadi ini cakupannya juga luas sekali satu pulau jadi mari kita sama-sama dengarkan pemaparan dari Pak Martin Papang beliau saya yakin dari kehutanan juga SP Sarjana Pertanian biasanya kalau SHUD Sarjana Kehutanan MSI saya kira itu saja mungkin pengantar untuk Pak Martin silakan Pak mau sharing langsung sendiri boleh Tadi kalau tidak salah sudah di tes silakan di unmute barangkali Pak Martin ini beliau sudah hadir dari tadi dari awal silakan Pak di unmute Pak atau panitia saya kebetulan tidak host lagi jadi kayak tadi saya tidak bisa bicara karena kalau tidak co-host tidak bisa kita tolong Pak Jay sudah oke siap oke mantap silakan Pak Martin suaranya sudah kedengaran tinggal powerpointnya yang belum muncul ya terima kasih Pak terima kasih memberikan kesempatan kami untuk memberikan materi terkait dengan perhutanan sosial apa kepala kami berkata jadi tidak bisa memberikan materi ini Bapak Ketua KKN yang kami menghormati Bapak Ibu Tosen para narasumber jangan salah tidak saya tunjukkan tapi teman-teman atau adik-adik mahasiswa peserta KKN tematik di kolombang 106 terkait dengan perhutanan sosial kalau dilihat tematik-tematik hari tadi saya kita sudah cukup pandai jadi saya hanya beberapa pembeli kapi mudah-mudahan bisa dicermati adik-adik sekalian mungkin sebagai informasi kantor kami adalah Balai Perhutanan Sosial dan Timitra Linkyungan wilayah Sulawesi seluruh seluruh kerja kami Sulawesi Sulawesi alamat kami ada di Jalan Pol Malino nah tugas kami yaitu melaksanakan penyiapan kawasan pengambangan usaha pemetaan konflik dan kemitraan lingkungan itu menjadi tugas pokok kami seperti yang saya sebutkan tadi wilayah kerja kami itu ada enam provinsi dari seluruh Sulawesi yang menjadi pijakan terkait dengan kegiatan perhutanan yang terbaru adik-adik mahasiswa itu sudah diatur dalam P9 tahun 2001 tentang pengelolaan perhutanan sedikit memberikan gambaran terkait dengan apa sih kegiatan perhutanan sosial untuk kegiatan perhutanan sosial seperti kita ketahui bahwa ada kegiatan pra ada kegiatan pasca nah untuk kegiatan pra yaitu perencanaan dan penyiapan bahwa secara nasional beta indikatif areal perhutanan sosial targetnya itu ada 2,7 juta secara nasional kalau di Sulawesi ada datanya sendiri sudah di dalam beta ini sudah dipetakan mana yang potensi untuk dijadikan perhutanan sosial nah kalau berbicara masalah penyiapan itu terkait dengan sosialisasi tadi Bokjak bisa berkontribusi sosialisasi memfasilitasi terus verifikasi baik dari administrasinya dari teknisnya baru terbit SK sekarang sudah SK bukan lagi izin tapi persepijuan pengelolaan perhutanan sosial kepada kelompok jadi yang bermohon Bapak Ibu adalah kelompok masyarakat yang memang betul-betul punya ketergantungan di dalam kawasan hutan setelah kegiatan pra ada kegiatan dari kami yaitu pasca pasca kalau di kami itu ada bidang usaha perhutanan sosial yang terkait dengan bagaimana mengelola izin-izin yang sudah dikasih pada kelompok perhutanan sosial nah tidak lupa juga Bapak Ibu dalam kegiatan ini setiap kegiatan pra itu ada pendampingan pendampingan itu bisa dari penyulu dari NGO dari LSM dan siapa saja yang memang ingin berkontribusi terkait dengan kegiatan perhutanan sosial silakan kita lanjut kegiatan pasca kalau berbicara kegiatan pasca berkaitan langsung dengan bagaimana pengelolaan perhutanan sosial di tingkat TAPA yang pertama yaitu bagaimana menata areal izin yang sudah diberikan bagaimana menginsin rencananya terus bagaimana mengembangkan usaha ini yang menjadi pokok bahasan atau uran-uran yang kaitan dengan bagaimana pengelolaan perhutanan sosial nah kalau kita berbicara masalah penataan itu nanti adik-adik mahasiswa kalau bisa berkontribusi terkait dengan bagaimana menandai batas dan hampir seluruh izin-izin atau persetujian yang ada di wilayah Sulawesi pada umumnya belum melakukan penandaan batas karena keterbatasan antara tenaga dan waktu yang berikut bagaimana menata ruang bagaimana menata ruang di dalam izin itu kalau diaturan ruangnya itu ada dua yaitu ruang perlindungan dan ruang kemanfaatan tambahan di PCM9 ada pemetaan andil garapan jadi kalau misalnya di HKM itu ada pemetaan pemetaan yang terkait dengan ruas garapan siapa yang menggarap disitu jadi teman-teman akan berkontribusi disitu yang berikut bagaimana menyusur rencana kerja sekarang istilahnya rencana kelola perikutan sosial dan rencana kerja tahunan ini bisa ada-ada berkontribusi disitu yang berikut untuk mengembangkan usaha terkait dengan penguatan kelembagaan bagaimana memanfaatkan kawasan terus bagaimana berusaha dengan baik terus bagaimana bekerjasama dengan baik itu kegiatan pasca izin lanjut nah dari setelah izin itu disusun masih kegiatan pasca maka dibentuk setelah tadi materi sebelumnya terkait dengan pembentukan kups jadi kups ini ada empat ada blue silver gold dan emas setelah dibentuk bagaimana kita meningkatkan bagaimana kita meningkatkan kups itu nah yang bisa kita lakukan adalah sekolah lapang studi banding kita berikan bantuan ekonomi produktif kita bisa berikan bantuan 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 pelatihan peningkatan badan usaha promosi pemasaran pemasaran pengusaha dan aktes modal yang adik-adik bisa lakukan adalah untuk membantu kelompok yang memang sudah punya kups misalnya ada kups madu di situ tapi belum mendapat bantuan boleh adik-adik mahasiswa ada formnya memfasilitasi kups itu untuk membuat proposal membuat proposal untuk mendapatkan bantuan ekonomi atau membuat proposal untuk mendapatkan bank pesona bank pesona atau pengembangan pengusian sosial ada proposalnya itu yang mungkin agak urgen dilaksanakan selain ada penandaan batas dan penyusunan rencana kerja harapannya setelah kups dipasilitasi dengan berbagai fasilitasi yang kita berkontribusi di sini adalah kupsi yang mandiri ini yang paling tinggi yaitu platina atau platinum jadi harapannya tujuan kita ke depan semua kupsi yang kita bentuk dari 4 kelas ini adalah mandiri artinya ya mungkin kita tidak terlalu berkonsumsi banyak di situ tapi sudah mandiri dengan adanya fasilitasi yang kita berikan nah kalau sudah mandiri berarti tujuan permintaan sosial itu sudah tercapai bagaimana tata kelola kawasannya yang baik tata kelola kelemahan yang baik tata kelola musah yang sudah mandiri tujuan akhir dari perhutanan sosial adalah masyarakat sejahtera hutan sudah betul pemegang izin sudah sejahtera dan tata kelola sudah baik tidak lestari atau bagaimana kegiatan kegiatan ini tetapi penting jadi pendampingan itu dari pra izin dan pas ke izin saya kira itu gambaran singkat terkait dengan kegiatan perhutanan sosial kalau berbicara masalah perhutanan sosial kami tidak berbicara berapa uang yang diberikan kepada masyarakat tapi diberikan dalam bentuk fasilitasi fasilitasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditi-komoditi yang yang dikelola maaf suara saya terganggu ada apa-apa sedikit nah untuk penyembang saya kira Pak Nabi sudah berbicara lebih banyak kalau terkait dengan pengembangan usaha ada empat poin yang menjadi tugas kita di situ yaitu bagaimana mengembangkan kelembangannya bagaimana mengembangkan pemanfaatan hutannya bagaimana kebersihan dan kerjasama tadi Pak Nawir sudah sampaikan mungkin sebagai pelengkap kalau berbicara masalah kelembagaan di kelompok perhutanan tidak lepas dari bagaimana membentuk ini adalah bagian dari kelompok perhutanan sosial jadi ceritanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bermohon berarti masih statusnya kelompok tani kelompok tani hutan setelah mendapat akses legal dalam bentuk SK persetujuan itu sudah menjadi kelompok perhutanan sosial nah untuk meningkatkan kelembagaan itu maka dibentuklah dalam KPS itu ada beberapa kub jadi kub ini dibentuk berdasarkan potensi yang ada di dalam areal perhutanan sosial yang dimohonkan oleh kelompok berdasarkan tadi ada identifikasi potensi ada inventari potensi dari situ lagi saya memitakan bahwa di ram areal ini ada misalnya ada jasling ada hpknya ada pemanfaatan berarti yang akan kita tidak lanjutkan dengan pembentukan KUPS setelah KUPS itu dibentuk ada klasifikasi KUPS yang empat tadi ada empat kelas KUPS setelah itu baru ditingkatkan kelasnya dengan fasilitasi fasilitasi yang tadi baru ada penguatan kelembagaan ini mungkin seperti gambaran terkait dengan KUPS ini Bapak teman-teman mahasiswa dulunya boleh ditandatangani kepala desa boleh KPH boleh kepala balai boleh kepala dinas tapi di aturan yang baru yang dibentuk ada yang membentuk KUPS adalah kelompok masyarakat atau pemegang izin berdasarkan potensi yang beranggotakan minimal 15 orang dan sepakat untuk membuat unit-unit usaha dalam bentuk KUPS ditetapkan oleh kepala KPH kepala KPH terus boleh juga balai apabila KPH 14 hari setelah disusun tidak menetapkan berarti langsung beralih ke kepala balai nah KUPS ini dilaksanakan berdasarkan bagaimana tetap kelola kawasannya bagaimana tetap kelompok kelembaganya dan bagaimana tetap kelola usaha nah baik Bapak Ibu kapan KUPS itu dikatakan blue atau biru dia sudah ditetapkan sebagai KUPS ada potensi usaha yang sudah teridentifikasi berarti pada saat mereka bermohon atau pada saat diverifikasi berarti sudah ada potensi usaha yang memang akan dikembangkan disitu karena masyarakat sudah mengelola disitu berarti tahu potensi yang ada atau sementara dilaksanakan dimohonkan izin kepada menteri itu masih statusnya biru kalau pusera berarti dia sudah memenuhi krisera kups biru berarti dua ini sudah dipenuhi ditambah dengan dia sudah menyusun RKPS dulunya RKU tapi sekarang RKPS rencana kelola perhitungan sosial sudah memiliki unit pusat berarti sudah ada kups yang menyelola potensi yang adalah misalnya ada madu ada jasling itu berarti sudah ada unit usahanya berarti kelompok ini sudah dimasuk dikategorikan perak atau silser kapan emas dia sudah memenuhi kriteria perak ditambah dengan sudah memiliki akses modal berasal dari apakah itu dari suda daya apakah itu dari hibah atau di jaman yang berikut sudah memiliki pasaran atau wisatawan lokal itu sudah boleh kita kategorikan emas platinum ini seperti yang saya sedikitkan tadi bahwa dia sudah mandiri jadi semua kriteria dari blue silver emas sudah masuk ditambah dengan dia sudah memiliki modal dari suda daya tiba ditambah dengan sudah memiliki pasaran secara diagonal dan internasional sudah mandiri istilahnya jadi harapan kita tujuan pembentukan kursus ini adalah semua kursus dari 4 kelas ini akan kita dorong untuk bisa kursinya menjadi platina jadi jadi untuk menetapkan kursus Bapak Ibu tidak saja berurutan mulai dari silver dari blue ke silver tapi bisa saja setelah unit usaha atau sudah modal berarti bisa saja dari blue langsung dia ke gold berdasarkan kriteria jadi perlu berurutan misalnya dari blue baru ke silver baru ke gold tapi kalau kriteria dia yang dipenuhi berarti itu langsung diterapkan nah peningkatan gums dilakukan dua kali dan dievaluasi khusus untuk gos yang menjadi platina karena ini sudah memandiri jadi perlu diterifikasi perlu diterifikasi terkait atas modalnya atau memang betul-betul saya punya modal atau hiba terus atau ada pinjaman akses terus ada export terkait dengan pasaran nah data-data kubus Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam database yang sekarang namanya go-kub jadi semua kegiatan-kegiatan data KPS data RKU potensi usahanya dia sudah masuk kelas apa ada sisi database data database go-kub jangan ada sinap tapi sekarang sudah diganti go-kub nah khusus untuk penguatan kelembagaan kubus ini direnju berbasis dengan komoditas iya seperti yang saya sebutkan tadi nah bagaimana kita membuat aturan-aturan boleh adik-adik mahasiswa membuat aturan-aturan internal antara kubus supaya bisa meningkat tapi disekepakati dulu oleh anggota terus bagaimana kita sekolah lapangkan ini memak karena kegiatan sudah lanjut jalan sementara lanjut ada di baru untuk sekolah lapang untuk studi banding ini karena perlu biaya besar mungkin agendanya lain terus ada pelatihan kelimatan kelembagaan dan peningkatan status badan usaha nah untuk peningkatan status badan usaha adik-adik bisa berkontribusi disini coba diinventarisir kelompok-kelompok yang memang sudah mengekspor produknya ke luar provinsi atau ke luar negeri kasih rapi rambutmu itu kalau kau mau jadi translator nanti enak dilihat enak dilihat orang si rapi saja kalau kau pakai songgok kan lebih bagus acara pengantin kan ada beberapa kendala kalau misalnya memasarkan kalau hanya kapasitasnya KU tidak akan bisa memasarkan keluar negeri jadi itu adalah badan usaha nah di kami itu ada fasilitasi terkait dengan peningkatan status badan usaha dari KPS atau KUS menjadi badan koperasi nanti kami akan bagaimana membentuk koperasi kami penotarisnya kita rapat terus diberikan bantuan administrasi seperti itu jadi nanti adik-adik silakan inventarisisi inventarisir yang ada di wilayah tempat KKN nanti posisinya seperti apa diinformasikan kebala PSKL apa boleh ditingkatkan menjadi badan usaha atau bagaimana itu terkait dengan penyembangan kelembangan nah untuk penyembangan usaha ada dua areal yang bisa dimanfaatkan di situ sesuai dengan izin yaitu boleh di hutan lindung dan hutan produksi nah apa yang boleh dilaksanakan di areal tersebut bisa mencukup warna tangi warna ternak warna mina dan warna tani ternak jadi boleh gabungan untuk kegiatan yang dilaksanakan di hutan lindung perlu disosialisakan nanti adek-adek kepada kelompok bahwa untuk hutan lindung hanya dibagi dua ruang ada ruang perlindungan dan ada ruang memanfaatkan dulunya silahnya blok tapi sekarang disesua dengan perlindungan baru tidak mengenal ruang perlindungan dan ruang kemampaan kalau dia dia ruang perlindungan berarti hanya dua yang bisa dilaksanakan di areal tersebut yaitu boleh memanfaatkan jasa lingkungan boleh membuat hasil hutan bukan kayu kalau dia di ruang perlindungan pada hutan lindung boleh memanfaatkan kawasan jasa lingkungan dan hutan bukan kayu memanfaatkan kawasan ini berarti ada proses bisa menanam di bawah tegakan atau menanam tanaman-tanaman rempa-rempa atau obat kekuatan yang berikut memanfaatkan kawasan dalam rangka pengembangan usaha kalau hutan produksi boleh empat dari jasa lingkungan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pemempaatan kawasan boleh pemempaatan lingkungan juga boleh hasil hutan kayu dan bukan kayu karena ini kalau di dalam permen berarti dia masuk dalam kategori kawasan tidak produktif karena arahnya nanti di hdr kalau misalnya ada adik-adik lihat kawasannya masih vegetasinya rapat terus diusulkan siapa tahu misalnya nanti di kelompok yang nanti di tempat kakak ini mendapatkan izin kalau misalnya ada kelompok masyarakat ingin mengusulkan hdr pada hutan yang memang vegetasinya rapat kayunya banyak disitu berarti ada indikasi akan menebang berarti tidak bisa dipasilitasi kalau hal-hal sebepian untuk kewerasaan tadi banyak sudah disinggung Pak Nawir ada empat kegiatan disitu di kami yaitu peningkatan produksi peningkatan nilai tambah promosi dan pameran terus akses modal kalau peningkatan produksi boleh dengan kegiatan Bank Pesona Bank Pesona ini adek-adek Bapak Ibu ini bantuan langsung dari KLHK terhadap kups jadi kups itu membentuk membuat proposal ditujukan kepada direktur bina usaha ada formatnya selanjutnya jadi verifikasi administrasinya nanti kami akan memperindikati terkait dengan subjek dan obisnya terkait dengan siapa pemohon dan lokasinya dimana satu paket untuk sementara ini untuk bantuan Bank Pesona kepada kelompok perhutanan adalah 50 juta 50 juta masuk ke rekening mereka nanti mereka akan membelanjakan berdasarkan proposal yang diadukan kepada kementerian bisa berkontribusi disini kalau misalnya KUPS yang belum mendapatkan ini boleh membantu kelompok itu untuk membuat proposal yang berikut untuk peningkatan produksi adik-adik juga berkakai di lapangan boleh membuat proposal terkait dengan bantuan alat ekonomi produktif nah bantuan alat produktif ini arahnya ke KUPS misalnya KUPS COVID berarti dia membutuhkan alat atau bagaimana meningkatkan kopi itu menjadi nilainya lebih tinggi apakah perlu mesin atau apa jadi bantuan ini diberikan alat kalau yang ini boleh uang kalau misalnya dihapusnya kopi berarti dia perlu dihapus kopi disitu tapi kalau misalnya dihapusnya kopi dia berarti untuk alat ekonominya berarti dia bentuk alat proposalnya dua-dua beda 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 untuk bank persona beda untuk alat ekonomi bisa dua-duanya KUPS itu mendapatkan karena beda beda ini terus bantuan ekonomi produktif terkait dengan misalnya ada jasling disitu bisa dikerjasamakan dengan kami untuk bagaimana mengembangkan jasa para wisata disitu dan ada bantuan ramai nah sasaran seperti yang saya sebutkan tadi untuk pendidikan bantuan ekonomi produktif itu dia KKPS atau KUPS bapak-kati skemanya yang saya sebutkan oleh materi sebelumnya apakah dia hutan desa hutan kemasyarakatan HTR kemitraan kehutanan hutan adat dan hutan rakyat jadi boleh diberikan dan kelompok masyarakat yang ada di luar kawasan tapi ada kriteranya harus terdaftar dulu di dinas kehutanan kalau misalnya dia basisnya kelompok hutan rakyat untuk peningkatan peningkatan nilai tambah bertujuan untuk bagaimana membangun kepercayaan kepada konsumen di kami ada beberapa bantuan yang bisa menambah nilai produktif yang pertama yang tadi saya sebutkan yaitu pemberian bantuan ala ekonomi kegiatan sertifikasi kegiatan sertifikasi ini Bapak Ibu ini yang menjadi selalu pertanaan dari konsumen produk-produk yang kita hasilkan apa halal atau bagaimana nah kita tidak bisa menjawab tanpa kita lewat uji kualitas dan tanda dari balikon tk dengan kedal waksa pangan yang kita produksi terus ada pertanyaan halalka dan halalka produk itu ya otomatis kita akan berusaha ke kantor agama atau yang berikut mutu pangan dari kementerian kesehatan atau dinas kesehatan setempat ini kami bisa juga memfasilitasi bagaimana meningkatkan nilai produk itu lewat standar standar mutu kehalalan dan kehidangan yang kita yang diproduksi oleh kelompok selain itu ada pengemasan boleh kelompok mengusulkan proposal untuk bagaimana memakin misalnya jambu metek supaya menarik dan memberikan layar tarik kepada konsumen bisa membuat proposal ke kami untuk mendapatkan bantuan pengemasan apakah itu mesinnya atau dengan bahan-bahannya boleh dengan bantuan alat ekonomi produktif yang berikut bagaimana memperkuat suatu merek dikaitkan dengan produk tertentu nah ini yang perlu kita jaga betul-betul misalnya madukas itu seperti itu kualitasnya dan memang kita jaga nilainya jangan lagi ada kalau misalnya permintaan banyak ada modus-modus mencampur atau iya yang kita jaga yang berikut kalau bisa produk-produk yang tarik itu ada identitas-identitas yang mengikuti di label nah ini yang kita sementara mendorong di labeling kalau bisa daerah asal produk itu bisa dicantumkan di label itu lingkup kegiatan-kegiatan yang bisa menambah nilai produk untuk kegiatan promosi ada temusaha disitu temusaha ini bagaimana kita mempertemukan kub-kub yang memang sudah komoditi yang layak untuk kita sarkan boleh kita buat forum untuk kita pertemukan dari pengusaha atau antar kub-kub untuk bagaimana membuat asosiasi atau bagaimana terjalin kerjasama antara kub-kub dengan pelaku pelaku usaha berikut pameran pameran ini kami sering membawa produk-produk seperti yang ditampilkan Pak Nauri tadi untuk bisa memfasilitasi dalam rangka bagaimana membantu kelompok ini untuk memasarkan katalog produk ada di kami artinya ada di kami sudah produksi beberapa yang bisa kita layak edarkan nanti mungkin pokok-pokoknya kalau memang adik-adik masih sudah perlu ada di kami di situ sudah ada kami sudah cetak ini yang kami belum melaksanakan media elektronik untuk bagaimana mempromosikan karena mungkin kalau ini mungkin biayanya besar sama dengan media sosial kalau media sosial ini kami sudah ada pesonamat tapi memang belum melaksanakan masih ada serangkatnya yang belum lengkat jadi untuk ini kami belum mudah-mudahan ke depan kami akan mengundang Pak Dirjen atau Sebit untuk melaksanakan apa yang kami sudah rancang jadi di situ sudah semacam kemasaran online yang di situ sudah ada harganya dengan dari mana itu nanti kami akan mengembangkan untuk akses modal saya kira boleh dari pemerintah boleh dari pinjaman perbankan terus boleh dengan tanda-tanda CSR atau dari badan usaha milik negara BUMD atau dari HIPA atau lembaga filantropi itu yang bisa diakses untuk terkait dengan permodalan nah apa-apa yang disiapkan kalau misalnya melakukan kerjasama yang jelas dokumen-dokumen ini akses legitas grupnya berarti sudah ada SK-nya sudah ada dokumen terkait dengan rencana KPS terus ada RKT-nya terus dokumen-dokumen seperti buku rekening nama-kut nomor wajib pajak dan lain-lain terus lokasi area yang diusulkan untuk dikerjasamakan tidak dalam berkomplik terus usaha produk atau jasa yang sudah beroperasi jadi memang betul-betul yang sudah aktif yang boleh dikerjasamakan dalam hal ini kerjasama boleh bisa usaha boleh siapa saya kira Pak Nair sudah sampaikan tadi maaf Pak Martin mungkin 2 menit 3 menit ke depan kalau bisa maaf Pak Martin mengingatkan saja supaya bisa ini karena supaya ada tanya-jawab juga Pak makasih Pak lanjut untuk mitra usaha kerjasama boleh BUMN boleh perguruan tinggi boleh kooperasi boleh badan usaha lembaga swasta kelompok masyarakat dan boleh perorangan itu calon mitra yang mempunyai legalitas usaha pokok dan ada kegiatan usaha yang terkait dengan kegiatan kegiatan kehutanan terus siap men-transfer ilmu pengetahuan kepada mitranya terus menyediakan biaya ini contoh nanti ada kalau misalnya ada formatnya di kami kalau misalnya di KPS itu belum ada nanti kami akan bantu kami akan share di Panidia atau kami langsung akan bersama-sama saya kira itu dari saya memaaf misalnya materinya terlalu panjang maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kembali buat Pak Martin Papang saya kira apa yang beliau sampaikan ini penting karena sangat detail terkait bagaimana mendapatkan KUPS dan segala detail terkait bahkan berkas yang akan kita ajukan dan sebagainya jadi kalau dari sisi materi saya kira ini bagus sekali dan lengkap sekali mungkin dan sebagai pegangan barangkali buat DPK mungkin materi powerpointnya bisa di-share nanti Pak Martin ya begitu juga dengan Pak Ridwan tadi karena sejauh ini kami baru mendapatkan materi Pak Jay dan Pak Nirwan Pak Nawir baik sesuai dengan jadwal yang diberikan ke saya tadi juga saya sudah sebentar mengingatkan saja Pak Martin karena mungkin nanti akan ada tanya-jawab lagi dan kita berharap masing-masing pemateri bisa menambahkan tadi sempat tercatat ada 2-3 pertanyaan memang tidak banyak karena sepertinya pemaparannya sudah sangat komplit dan detail sehingga mungkin Bapak Ibu DPK dan juga adik-adik juga mulai memahami saya sendiri dengan istilah KUPS ini menarik baik saya lihat dari penanyaan pertama tadi ada dari salah seorang mahasiswa kita langsung saja tanya-jawab Pak Jay kebetulan juga ada Pak Nawir tadi sudah masuk kembali kemudian masih ada Pak Ridwan bersama kita dan Pak Martin tentunya tadi ada salah satu mahasiswa di chat itu menanyakan tentang petani gula kalau tidak salah tadi mungkin Pak Jay sempat baca itu di chat ada salah satu mahasiswa yang mempertanyakan gimana Pak itu mungkin oh bukan di Baru dengan Dinas Kehutanan ini ada masalah sedikit saya tidak tahu apa masalahnya ini ada adik dari mahasiswa Baru 01 Muhammad Deddy mudah-mudahan masalahnya bukan gulanya tidak manis Pak Irlam itu agak sulit dipecahkan itu yang susah dipecahkan kalau masalah dengan kehutanan mungkin masalah hak lahan ini barangkali Pak Jay bagaimana ini apa kita dengar dulu dari mahasiswanya Deki supaya ditahu apa masalahnya di mute aja mungkin di unmute aja barangkali kalau ada sampai masalah tangan bagaimana Deddy ada ya silahkan supaya jelas apa masalahnya Pak Rusli sebentar saya persilahkan Pak Rusli dan Pak Sadapono silahkan Deddy ya makasih Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya perkenalkan kami Muhammad Deddy Sasmita peserta KKN 106 baru satu dari Fakultas Hukum UNHAS Universitas Sasanudin baik terima kasih atas kesempatannya kembali Pak sesuai yang tadi kami sampaikan di chat bahwa di Kabupaten Baru khususnya di Desa Lipukasi di Desa Lipukasi Dusun Salomoni itu rata-rata masyarakatnya dulunya adalah pembuat gula merah dulu ada sekitar 14 orang yang membuat gula merah tapi saat ini sisa satu orang yang membuat gula merah karena sempat melakukan percakapan dengan pembuat gula merah beliau mengatakan bahwa kita tidak membuat gula merah saat ini karena dari Dinas Kehutanan dilarang untuk menebang atau menggunakan kayu bakar karena kebetulan status dari hutan status hutan di Dusun Salomoni itu adalah hutan lindung nah secara kalau kita pahami bahwa untuk membuat gula merah itu pasti nih harus dimasak dimasak ini harus menggunakan kayu bakar nah ini yang menjadi permasalahan sebenarnya kita sehingga pembuat gula merah ini beralih ke pembuat balok atau tuak pahit nah ini sebenarnya mencederai kami dari mahasiswa itu sendiri atau pemuda-pemuda di daerah kami karena dari dilarangnya menggunakan kayu bakar akhirnya buat atau menyimpulkan lebih baik kita buat balok pahit tidak menggunakan kayu bakar dan tetap menghasilkan mungkin bisa diberikan Pak arahan bagaimana nih atau apa program yang bisa kami lakukan atau apa intervensi yang kami bisa lakukan agar masyarakat juga bisa tetap memproduksi gula merah saya kira jelas masalahnya kita tampung saja dulu barangkali Pak Jaya siapa tahu masih ada yang lain kalau dari mahasiswa yang ada di chat cuma itu yang sempat saya baca tapi kalau ada mahasiswa yang juga ingin bertanya silahkan di raise hand aja selanjutnya saya mempersilahkan Pak Rusli atau Pak Sada Foto dulu barangkali ada Pak Sada Foto masuk kalau belum Pak Rusli aja dulu kalau begitu ini ada dari Wajo juga tapi sebentar saya persilahkan Pak Rusli dulu silahkan Pak Rusli makasih Pak ini menarik sebetulnya terkait dengan perhutanan sosial jadi terima kasih Pak Jay Pak Nawir Pak Ridwan kemudian Pak Martin mengenai share apa namanya wawasannya Alhamdulillah jadi kami di Bulukuma juga tadi sempat disinggung ada hutan adat ya yang merupakan salah satu program terkait dengan perhutanan sosial ini makanya kami konsen juga untuk mempertanyakan jadi yang pertama kalau bisa mohon Pak kontak person atau narah hubung di dinas kehutanan Bulukumba mungkin juga teman-teman yang masuk di dalam wilayah KKN ini yang ada program ini narah hubungnya yang bisa kami ini karena terus terang kami belum melakukan pertemuan baik itu di wilayah maupun di Kabupaten kalau Kabupaten sebentar insya Allah setelah ini kami akan ada pertemuan terkait untuk pematangan program dan Alhamdulillah kami baru dapat informasi ternyata perhutanan sosial ini masuk salah satu program mitra meskipun kami telah membuat empat program tetapi kalau saya lihat dari materi dari empat narasumber ini nyambung pertamanya adalah bagaimana pemetaan komoditi kakao potensi kakao dengan kopi ini juga ada nyinggung-nyinggung ke hutan mungkin sebentar kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan wisata ini bisa nyambung juga ke warna wisata wisata kehutanan ini pengembangan wisata kemudian yang kedua pengembangan UKM ini banyak disinggung tadi termasuk juga di terakhir Pak Martin kemudian kelembagaan petani dan penyuluan ini nanti kita akan nyambung juga dengan program pengembangan dua disitu ada kalau tadi di UKM itu di KUPS kemudian untuk pengembangan kelembagaan petani dan penyuluan itu kami akan masukkan disitu terkait dengan KPS-nya sekiranya ini hanya ini Pak dan terima kasih sebetulnya kami baru tahu buat ternyata ada program mitra perutaran sosial tetapi Alhamdulillah dari pertemuan DPK kemarin empat program ini tidak ada yang bisa kita linkan jadi mohon sebelum kami bertemu dengan Pak Bupati Bulukumba mohon Pak narah hubung di dinas atau siapapun yang menangani di Bulukumba sekiranya itu saja Pak Ili singkat makasih makasih Pak Rusli satu lagi barangkali ada tiga penanya lagi karena waktu kita terbatas mungkin karena jam 11.30 paling lambat saya sudah harus melanjutkan ke pemaparan Palang Merah anuntur donor darah jadi baik ini ada Ibu dari Wajo 1 saya tidak tahu ini kayaknya bukan DPK ini silahkan Dek dari Wajo 1 Sah Rana tahu jangan Ibu Pak Ili tidak nyambung namanya sah gitu jadi nanti sah saja ya singkat padat dan jelas Dek Sah Rana silahkan baik Pak terima kasih atas kesempatannya saya Sah Rana dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Departemen Pidana terkait dengan pembahasan perhutanan sosial yang dijelaskan dari beberapa narasumber tadi yang kemudian saya ingin menanyakan terkait dengan fokus ke hutan kota kemudian yang saya baca dan kemudian yang saya dapat juga di literatur yang menjelaskan bahwa permasalahan atau argensi dari hutan kota ini adalah keterbatasan keterbatasan lahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2002 tentang hutan kota yang menjelaskan bahwa presentasi yang mengamanatkan bahwa presentasi untuk wilayah hutan kota itu minimal atau paling sedikit 10% dari ketersediaan wilayah hutan dari wilayah perkotaan nah kemudian seperti yang kita lihat dalam realita Pak seringkali untuk wilayah perkotaan ini difokuskan ke industri atau proyek-proyek pembangunan atau untuk kawasan wisata nah kemudian untuk wilayah hutan kota ini agak sedikit minim untuk penempatannya nah kemudian yang saya tanyakan untuk output tersendiri dari keterbatasan wilayah hutan kota ini seperti apa sih Pak sebenarnya untuk penempatannya seperti itu karena kebetulan kami bukan dari kehutanan jadi menurut kami ini penting untuk kita tahu terima kasih baik sah Rana ya bukan sah Rina atau sah Rini ya adeknya adeknya Pak adeknya jadi jelas pertanyaannya Pak Jay tentang hutan kota ya terakhir Pak Ilham ya Pak Sadapoto terakhir silahkan Pak ini Pak Pak ini keluar masuk tadi saya lihat soalnya macet laptopnya Pak jadi lewat HP ini siap silahkan Pak Sadapoto sesuai dengan tadi yang saya tulis di chat saja jadi kan saya lihat datanya itu tidak ada pemegang izin PS ya di Wajo ini kan mungkin saja mungkin saja kelompok-kelompok itu kan masih dalam proses mungkin dalam proses pengurusan izin karena pasti banyak potensi-potensi yang ada cuma belum tersalurkannya ataupun terbentuk sebagai kelembagaan PS gitu dan belum dikasih izin nah mungkin ada data-data awal dari mungkin dari KPH ya apakah ada sudah ada kumpul yang mengurus izin PS bisa di Wajo hubungi ya untuk di bagaimana pengurusan izinnya itu mungkin masih ada yang kurang kelengkapan dokumennya atau ada persyaratan-persyaratannya atau nama siswa bisa membantu untuk ini membantu termute termute Pak saya ada foto Tabe termute HP tak ya sorry ya jadi ini ya jadi saya ulangi sedikit jadi di Wajo itu kan tadi silat daftarnya tidak ada ya tidak ada izin PS menganggai izin nah mungkin saja kelompok-kelompok di Wajo ini mungkin sudah ada yang mengajukannya tapi kan mungkin masih dalam proses dalam proses pengurusan izin atau mungkin saja ada kelengkapan-kelengkapan dokumen atau persyaratan-persyaratan yang masih perlu dilengkapi nah ini saya kira peran mahasiswa untuk bagaimana melengkapi kelengkapan dokumen atau persyaratan-persyaratan supaya bisa terbit izin nah ataupun juga mengkritifikasi potensi-potensi yang ada di lokasi masing-masing juga sebagai izin ini izin untuk mendapatkan izin PS nah mungkin bisa disini memfasilitasi jadi mahasiswa atau di Wajo kalian bisa mendapatkan kontak ya di KPH kalau ada data-data seperti itu jadi bisa ditindaklanjuti oleh mahasiswa untuk bisa bagaimana bisa kelompok di Wajo bisa mendapatkan izin juga ya mungkin itu sedikit saja Pak Ili ya makasih saya kira Anu Senada juga mungkin ya kalau ada DPK-DPK lain mungkin list yang ada yang disampaikan Pak Martin tadi bisa ya itu tadi pertunya kita di-share sehingga ini bisa jadi referensi kita baik sudah tidak ada lagi dan memang waktu kita terbatas cukup satu sesi saja selanjutnya saya mempersilahkan Pak J mungkin dan teman-teman ada beberapa yang juga untuk khusus Pak Martin silahkan Pak J kita yang pimpin ini tanya jawab siapa yang mau jawab dan siapa yang selanjutnya memberikan arahan silahkan Pak Pak Ili Pak Sarapoto siapa tadi Pak Okanda terganteng juga ini tadi sudah bertanya dan adik-adik ini dimulai dari baru tadi makanya saya candai jangan sampai masalahnya adalah gulanya tidak manis ataukah lokasi yang dipermasalahkan itu tidak mau menerima KKN kalau kita selesai persoalannya jadi begini jadi kasus seperti ini sebenarnya dengan beberapa usaha yang dikelola masyarakat itu banyak kemiripannya dan persoalannya biasanya juga ada yang seperti itu yang kita temukan tapi faktanya kalau kita bisa temukan misalnya sumber bahan bakar baru kan tidak mesti hasil dari kayu ingat dulu waktu awal-awal semua orang harus beralih ke tabung gas semua orang protes tapi buktinya juga masih bisa beralih dan sampai sekarang juga banyak usaha-usaha dengan sumber bahan bakar baru itu tidak perlu dari kayu karena kalau kayu mungkin produksinya bisa meningkat dia dapat pendapatan hutannya habis banjir habis juga jadi sebenarnya kalau kepentingan kehutanan di PSI ini adalah bagaimana tetap hutannya lestari untuk kembali memberikan perlindungan kepada masyarakatnya jadi pemerintah hadir di situ sebenarnya bukan untuk mendapatkan hasil langsung dari apa yang dikelola masyarakat nah hasil langsungnya itu tetapi apa dinikmati oleh masyarakat setempat nah persoalan baloknya jadi usaha baru apakah itu manis maupun pahitnya itu karena ada pasar ya mestinya itu jadi persoalan juga ya perlu diidentifikasi kenapa bisa ada pasarnya atau tidak nah mungkin itu bisa jadi salah satu program yang ada di sana dicarikan sumber bahan alternatif baru kan bisa juga misalnya ada kawasan atau ada areal kebun masyarakat yang dia tanam sendiri kayunya bukan dalam kawasan hutan itu boleh ditebang karena di luar dari kawasan hutan jadi banyak yang jadi masalah itu kalau dia mengambil di hutan karena hutan itu dianggap kayunya gratis tidak perlu keluarkan biasa setebang jadi pan bakar itu memang jadi persoalan itu bagian dari sosialisasi bisa dijadikan program kerja itu mungkin jawaban untuk yang pertama yang kedua untuk bulu kumba jadi begini pak ini KKNPS sebenarnya kita sepakat kemarin di pengelola itu menjadi bungkus utama tema keseluruhan KKN di luar Makassar makanya tadi itu kita memang mencari formulasi supaya semua tema-tema yang lain itu bisa masuk ya in line dengan tema perhutan sosial nah makanya nanti khusus untuk apalagi bulu kumba tadi ada empat kabupaten yang menginginkan full KKNnya itu adalah KKNPS sehingga nanti varian-varian kegiatan itu harapannya bisa melengkapi kondisi PS yang ada di lapangan baik itu yang praizin maupun yang izin kemudian nanti kegiatan-kegiatan tambahan yang bisa di inline-kan ya silahkan saja jadi itu bisa saling support misalnya contoh di bulu kumba itu ada apa hutan adat amatwa ya kajang ya kemudian di Bira di Titik Nol itu juga kawasan hutan jadi itu dalam bentuk wisata tapi itu bukan izin PS di situ tapi kerjasama nah mungkin nanti karena ini wilayahnya PS maka nanti akan kembali kepada data-data PS di kebupaten setempat jadi Pak Ilham dan teman-teman DPK serta adik-adik sekalian jangan khawatir jadi nanti setelah hari ini kita akan coba formulasi di Pogja PS materi-materi yang jauh lebih teknis sebelum Anda berkreasi di lapangan jadi tadi kan sudah banyak paparan yang bisa dijadikan program kerja baik itu program kerja kelompok atau posko maupun program kerja individu jadi nanti sisa dipilih kemudian nanti pada saat setelah pelepasan tanggal 22 karena pelepasan tanggal 22 dan disitulah starting point yang Anda ber-KKN maka tanggal 23 semuanya kita coba aturkan adik-adik itu akan nanti langsung bertemu dengan kepala KPH-nya kepala KPH atau perwakilan KPH yang akan punya data di mana PS-nya letaknya siapa kalau misalnya mau ditemui ketuanya di mana dan seterusnya jadi nanti tidak perlu cari sendiri bisa berkoordinasi saja untuk dibantu dan kami juga nanti akan memesan ke kepala KPH tidak usah adik-adik dikasih yang arealnya terjauh misalnya kemarin ada KPH yang minta di Seko yang tidak usah di Seko yang di sekitar misalnya Mas Sambal saja dan sekitarnya karena izin kan banyak tersebar jadi semua data-data itu adik-adik tidak akan mulai dari nol ya jadi datanya nanti sudah ada sisa bahkan di masing-masing izin itu kondisi itu bisa dilakukan program apa yang tepat karena di tahun 2019 KLHK Kementerian Reconfirmen dan Kehutanan kerjasama dengan Fakultas Kehutanan itu sudah juga melakukan evaluasi kondisi PS di Sulsel jadi dengan data itu bisa semain ketahuan apa yang mau dilakukan jadi tidak perlu sama-sama perlakuannya mungkin di izin satu begini izin kedua sisa ininya dan seterusnya gitu ya kemudian adiknya Sahri ini tadi Mbak Sarana Hutan Kota Hutan Kota memang bukan ranahnya PS tapi karena Hutan Kota ini kebetulan Pak Ilham penelitian saya waktu selesai S1 20 tahun yang lalu jadi isu Hutan Kota itu sudah lama sekali tapi tidak apa-apa ya jadi Sarana Hutan Kota itu memang menarik tempatnya di kota namanya juga Hutan Kota kenapa? karena dia merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau karena ruang terbuka hijau itu sebenarnya ingin menjawab kebutuhan termasuk juga pemenuhan oksigen terhadap warga kota makanya namanya Green Belt ya jadi apa istilahnya Open Space ya Green Open Space atau ruang terbuka hijau salah satu bentuknya itu Hutan Kota yang lain kuburan termasuk juga ruang terbuka hijau itu ya jadi kalau Hutan Kota terkait dengan kesulitan di kota yang padat penduduknya ya memang itu sangat tergantung dari kebijakan pemerintah termasuk juga arahan rencana teruangnya tapi kalau misalnya pemerintahnya memang concern ke tujuannya keberpihakannya ke ekologi pasti itu bisa diwujudkan sebenarnya banyak contoh yang bisa dilakukan kalau di Makassar kan kita termasuk UNHAS itu menjadi areal hutan kota yang ditetapkan karena kesulitan tadi itu ya kesulitan untuk mencari areal baru apalagi daerah yang sudah berkembang dengan nilai lahan yang sangat tinggi gitu ya jadi untuk PS adik-adik untuk kekannya nanti ini kemungkinan itu arealnya bukan di kota makanya kekannya PS itu tidak mensasar Makassar jadi di luar Makassar tapi adik-adik saya yakin bahwa kalau Anda nikmati ini kegiatannya Anda akan sambil berkreasi berpetualang sambil bekerja untuk mereka gitu ya dan yang terakhir pertanyaan Pak Sadapoto ini nanti coba kita lihat sama-sama Pak Sadapoto karena memang secara umum izin PS kita yang 716 izin itu kondisinya yang ada di database itu baru 400 sekian karena memang dalam ini kan PS sudah cukup lama dan Sulsel itu termasuk neneknya PS di Indonesia makanya teman-teman di KLHK selalu mengatakan kalau PS itu berkembang di Sulsel itu sudah wajar karena dia awalnya memang yang jadi pelopor terbentuknya PS kemudian namanya berubah-berubah sekarang sampai menjadi PS jadi di Wajo nanti akan ketemu juga dengan teman-teman KPH Kepala KPH kondisi yang mana mau didampingi nanti itu didiskusikan harapannya kita juga melibatkan DPK sehingga nanti kalau misalnya di Wajo itu tidak ada yang pasca izin ya kita ke persiapan izinnya karena itu nanti akan didampingi juga jadi jangan khawatir kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke DPK ataupun misalnya kalau tidak bisa ke DPK bisa ke POK GPS nanti akan kita kasih semua nomor Kepala KPH sesul-sel termasuk teman-teman di bidang PS di Dinas Kutanan dan PSKL termasuk juga POKJA POKJA PS yang akan saling membantu jadi feel free saja berkoordinasi di situ apa yang bisa dilakukan dan yang terakhir mungkin saya mau sampaikan Pak Ilham ini PS karena juga sudah dilirik teman-teman di KLHK dan kemungkinan akan didorong ke semua perguruan tinggi Indonesia dimana UNAS jadi pelopornya berbanggalah adik-adik sekalian dan ini tentunya akan kita coba benahi materi-materi teknis yang kita bisa lakukan yang kurang lebih satu bulan ini tentunya bukan adik-adik tidak akan memecahkan semua persoalan PS karena PS ini berjalan terus apalagi dengan izin 35 tahun dengan dinamikannya jadi intinya Anda melakukan koordinasi dengan Kepala KPH yang sudah dilakukan tidak perlu dilakukan sisa nambal-nambal saja nanti itu bisa dijadikan program kerja kontaknya juga nanti akan disampaikan karena tanggal 18 itu lusa karena besok dipakai program tematik Makassar recover tanggal 18 dan 19 itu akan ada pembekalan teknis lagi untuk adik-adik supaya tidak apa istilahnya tidak apa ya tidak kebingungan di lapangan jadi kalaupun bingung nanti bertanya saja ke Kepala KPH untuk itu itu mungkin jawabannya Pak Ili insya Allah tidak tersesat Pak dan akan dibantu dan dipasilitasi sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya bagaimana mungkin Pak Nawir atau Pak Ridwan khususnya Pak Martin ini mengkonfirmasi saja barangkali untuk pertanyaan dari Pak Sadapoto saya persilahkan Pak Martin barangkali silahkan Pak singkat Pak silahkan makasih Pak Moderator mungkin satu saja dari saya terkait dengan bermadanya izin di Kabupaten Wajo untuk informasi bahwa kami sudah memfasilitasi beberapa kelompok di Kabupaten Wajo memang belum diperifikasi jadi kami menunggu perintah tugas dari Jakarta untuk diperifikasi jadi sudah ada proses Pak selanjutnya nanti kalau ini memfasilitasi usulan silahkan nanti kami akan berkali pada saat tanggal 19 terkait dengan bagaimana memfasilitasi permohonan bagaimana penandaan batasnya di lapang kalau ada PSI yang belum ditanda batas bagaimana menyentuh tanah kerjanya dan rekatnya terus bagaimana membencikup itu mungkin dari saya Pak jadi kami tiap nanti karena ini masih ada pertemuan lanjutnya ini semacam pengantar saja terima kasih terima kasih banyak Pak Martin atas pencerahannya jadi sekali lagi memang kalau kita dengar dari pembahasan Pak Martin untuk detail dengan balai silahkan bisa berkoordinasi nantinya ya khususnya teman-teman dari DPK Kautan dan tolong dan tolong Pak Martin mungkin nanti powerpointnya dikirim ke Pak Jay atau ke Pak Nitya supaya bisa di-share ke teman-teman DPK Pak Nawir silahkan Pak Nawir sudah raise hand juga dan siap menjawab silahkan Pak Nawir izin Pak sudah saya share ke Pak oh iya iya tolong di-unmute Pak Nawir Pak Jay atau saya yang kasih unmute sebentar Pak Nawir ya ya Pak silahkan Pak saya menambahkan sedikit yang tadi dari adik mahasiswa dari baru bahwa memang penggunaan untuk bahan bakar pembuatan gula itu memang dilarang kita untuk di pembahasan lindung nah ini juga mungkin butuh karena adik dari mahasiswa hukum butuh penjelasan di aturan-aturannya nah menyikapi hal itu mungkin bisa kalau dia masuk dalam kelompok PS bisa diusulkan untuk proposal di mana alat ekonomi produktif yang tidak menggunakan bahan bakar dari kayu bakar kemudian mungkin yang perlu juga dibawa bahwa kampanye mungkin melalui adik-adik mahasiswa bahwa bagaimana konsumsi gula organik gula aren ini adalah gula organik jangan kebalok jangan kemiras jadi gula organik itu menyehatkan Indonesia jadi kandungannya itu organik dan tidak diharapkan untuk diolah di varian seperti balok dan lainnya kemudian kemudian Pak Rusli saya kira kontaknya sudah akan disampaikan nanti kemudian dari Dek Saharana mengenai hutan kota saya kira memang kewajiban pemerintah kota untuk hal itu untuk memenuhi persentase yang diamanakan namun ada kegiatan lain misalnya kalau ada titik-titik bisa kita adakan penghijauan lingkungan baik itu diturus jalan dan sebagainya di tempat-tempat yang terbuka kerjasama di depan misalnya pekarangan masyarakat untuk di kota untuk di kota bisa dikampanyekan penghijauan lingkungan untuk terus jalan bukan berarti satu kesatuan hutan kota untuk memenuhi kebutuhan itu kemudian terakhir dari Pak Andi Pak Andi Serepato bahwa perkembangan terakhir sejak awal 2021 itu kami dengan BPSKL telah melakukan sosialisasi perhutanan sosial di daerah bawah itu di daerah anak Banua ke sana Pak sudah dan sudah ada proposal mungkin salah diproses yang perlu saya kira yang mendapatkan di sini bagaimana penguatan aturan-aturan di khususnya Kabupaten Wajo lebih banyak persosialisasi dan fasilitasi tadi permohonan jika memang memungkinkan masuk dalam peta indikatif areal perhutanan sosial yang ada di Kompat Wajo itu mungkin hanya sekedar tambahan Pak Ilham terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tidak adil kalau kita tidak mempersilahkan juga Pak Ridwan sedikit sebagai penambah barangkali Pak Ridwan masih monitor ya silahkan di unmute ya silahkan Pak ya terima kasih sorry ya biasa itu terjadi Pak Ridwan tadi juga saya terjadi sedikit inilah bahayanya Zoom ya suara-suara yang tidak perlu bisa masuk silahkan Pak Ridwan jauh ya pertama mungkin yang terkait dengan adek Sahrana ya ini kita setelah undang-undang CKI ini banyak aturan yang baru kalau saya saya sendiri identifikasi terkait terkait dengan kehutanan ya dan terkait dengan PS itu hampir sekitar 20 PP 20 PP belum turunannya ya ini kemarin kita baru aja dapat permen ada sekitar 9 9 permen yang baru turunan dari PP PP-nya aja 20 PP-nya 20 bahkan kalau sudah pernah baca PP yang terkait dengan apa terkait dengan perizinan dan lain-lain sebagainya ada yang sampai 5 ribu halaman bahkan yang kalau tidak salah untuk permen ini sekitar 500 halaman juga jadi memang untuk teman-teman adik-adik yang dari dari apa dari hukum ini bukan cuma dari hukum hampir semua bidang ilmu ini akan akan harus banyak membaca termasuk dengan masalah ruang terbuka hijau di PP terbaru terkait apa kawasan terbuka hijau sudah ada banyak perubahan jadi dulu misalnya ada 30% bahwa wilayah satu wilayah provinsi atau kabupaten itu 30% adalah wilayah terbuka hijau sekarang itu dihapus jadi hanya kota yang sekarang masih punya aturan punya aturan itu jadi adik-adik teman-teman yang hukum ini banyak aturan baru nanti coba dibaca termasuk dengan keterkaitannya dengan isu kehutanan nah kalau untuk isu hutan kota memang kalau PS ini dia ada di luar di luar apa karena nanti dilihat di definisi di P9 2021 itu bahwa itu ada di dalam kawasan hutan jadi kalau bukan di dalam kawasan hutan itu bukan jadi tidak akan masuk di dalam skema perhutanan sosial kemudian yang kedua yang Pak Andi saya ada foto nah saya memang kemarin sempat sempat apa ya kepikiran apakah semua kita praizin 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 ini pasti izin ya jadi setelah keluar izinnya baru kemudian teman-teman KKN ini masuk ke dalam jadi semua yang seperti yang saya jelaskan tadi sosialisasi pemetaan kemudian inventaris potensi pembentukan kupsnya kemudian apa dilanjutkan dengan promosif dan lain-lain sebagainya itu pra nah sementara apa pasca sementara praizin nah kalau memang ini dibuka lebih luas lagi kalau lihat dengar penjelasannya Pak Jay tadi nah kalau ini dibuka lebih luas lagi sebenarnya praizin pun itu bisa bisa masuk jadi bagaimana mengusulkan karena setiap skema itu punya tahapan yang berbeda hutan adat punya tahapan yang berbeda HKM HKM HTR HTR punya tahapan yang berbeda yang agak mendekati hampir sama itu HKM dan HD tapi kalau yang lain itu skemanya cukup berbeda jadi kalau mau mengetahuinya memang harus di awal bagaimana pra izin persetujuan istilahnya sekarang bukan lagi izin pra persetujuan perhutanan sosial ini jadi kalau mau dua tahapan itu artinya pada saat saya lupa tanggal berapa yang detail detail pemaparan nanti nah itu kita akan bagi dua segmen lagi Pak Jay mungkin ya ada yang praizin ada yang pasca izin nah praizin mungkin kita bisa kasih alurnya alur bagaimana proses sampai dapatkan izinnya nah yang jadi tantangan sebenarnya di praizin ini adalah proses komunikasi dari dari kelompok kemudian naik ke KPH naik ke BPSKL sampai di PSKL di di nasional karena izin masih dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebenarnya di dalam P9 juga itu sebenarnya bisa ada pendelegasian ke provinsi untuk mengeluarkan izin tapi persyaratannya cukup berat jadi 30% kalau tidak salah penganggaran untuk PS di dinas itu adalah penganggaran untuk dinas itu ada PS kemudian sudah ada di RPJMD kemudian ada juga di penganggaran jadi memang agak berat untuk saya tidak tahu apakah itu karena ini izin jadi agak ketat pendelegasiannya dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi jadi seperti itu jadi proses yang ini yang kemudian kalau kita tahu sudah mengerti jalur-jalurnya di mana yang biasa terhabat nah itu mungkin juga akan jadi bahan bahan buat teman-teman apa teman-teman mahasiswa untuk melihat kalau dia terhambat di sini siapa yang harus dihubungi kalau dia terhambat di sini siapa yang dia harus hubungi sehingga mungkin saja di dalam proses KKN izin itu misalnya bisa keluar atau paling tidak vertek verifikasi teknis dari nasional atau dari BPSKL itu sudah bisa dilakukan pada saat teman-teman mahasiswa masih berada di lokasi saya kira begitu Pak moderator terima kasih baik terima kasih Pak Nawir saya kira tanggapan dari Pak Nawir tadi sudah mengerangkum keseluruhan topik kita terkait pada perhutanan sosial Pak Jay karena waktu kita sudah cukup ini dan juga saya kira Ibu Dokter sudah hadir untuk materi selanjutnya kita mungkin harus mengakhiri topik perhutanan sosial ini namun seperti Pak Jay tadi sudah ingatkan insya Allah besok itu kalau tidak salah maka saya cover topik khususnya jadi mungkin setelah itu Pak Jay sudah menyampaikan jadi siap-siap saja buat adik-adik yang masih butuh info dan sebagainya itu mungkin nanti akan ada pembekalan mungkin begitu Pak Jay silakan mungkin masih ada sedikit untuk besok adik-adik ini kan tidak di Makassar berarti besok istirahat besok teman-temannya di Makassar setelah itu kita masuk lagi jadi selamat ber-KKN dan selamat berrekreasi baik yang di daerah silakan insya Allah besok libur mungkin standby saja baik Bapak Ibu dan para naraslumber terima kasih sekali lagi atas nama P2 KKN kami ucapkan kepada Pak Jay tentunya sebagai koordinator dari Perhutanan Sosial ini Pak Nawir Pak Ridwan dan Pak Martin yang sudah memberikan pencerahan kepada adik-adik terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak adik-adik sekalian kita langsung lanjut barangkali ya mohon maaf kita ini masih ada waktu sedikit apalagi menurut info Ibu Dr. Kusri ini sudah hadir bersama kita boleh di komen atau mungkin di unmute beliau apakah Ibu Dr. Kusri ini sudah hadir saya lihat belum ada nama beliau Pak Ketua mohon info ya silahkan atas nama PMI ada itu PMI ya PMI oh ya PMI Pemprov kita sudah izin unmute Bu silahkan ini ya baik oh ya sudah ada baik silahkan Ibu atas nama Ibu Dr. Kusri ini ya beliau adalah dari PMI Provinsi ya mewakili dari Pak Bupati yang lagi ujian ya Ibu ya kebetulan Pak Adnan lagi ujian pada saat yang bersamaan jadi digantikan oleh Ibu Dr. Kusri ini baik Bu tanpa mengguang waktu kita langsung saja saya mempersilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materi dari PMI silahkan Ibu dokter Pak Bek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Kusri ini mewakili Bapak Ketua PMI Provinsi Selesuatan Bapak Adnan Purit Saisan NHMH dengan kita semua berhubung dia saat ini lagi ujian untuk meraih gelar dokter kita doakan semoga beliau mendapatkan hasil yang terbaik salam hormat dari beliau dan seluruh pengurus PMI Provinsi Selesuatan yang kami hormati Bapak Ketua Pak Panitia yang melaksanakan kegiatan ini ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pengurus PMI Provinsi Selesuatan untuk berbincang-bincang dengan adik-adik mahasiswa dalam rangka pembekalan mahasiswa KKN UNHAS yang akan melaksanakan kegiatan tersebut nah kali ini yang sempat kami bawakan adalah peranan PMI dalam penyediaan darah khususnya di masa pandemi COVID-19 nah seperti kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi COVID-19 kebutuhan darah di seluruh kabupaten kota di seluruh selatan khususnya di kota Makassar juga tetap meningkat tajam khususnya di bulan-bulan Mei-Juni dimana progres untuk peningkatan kasus terutama untuk demam berdarah itu juga sangat tinggi sehingga membutuhkan komponen tromposit hampir di seluruh rumah sakit di kota Makassar tiap hari membutuhkan kebutuhan komponen darah yaitu tromposit nah olehnya itu kehadiran PMI baik PMI provinsi maupun PMI kota Makassar kita ketahui bersama bahwa jumlah unit transisi darah yang ada di kota Makassar itu ada tiga unit yaitu dua di bawah PMI satu PMI provinsi di jalan Lantau Dengkasewang satu di jalan di Kandeya UTD PMI kota Makassar satu di perintis kemerdekaan UTD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan nah untuk di kabupaten kota kita punya tujuh buah unit PMI yang tersebar di seluruh kabupaten kota yang lainnya adalah UTD rumah sakit dan bank darah rumah sakit nah pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa seluruh kabupaten kota sudah memiliki unit transisi darah maupun bank darah rumah sakit sesuai dengan amanat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 83 tahun 2014 bahwa seluruh rumah sakit wajib memiliki pelayanan darah baik unit transisi darah maupun bank darah rumah sakit sehingga tujuan daripada keberadaan jaring pelayanan darah tersebut adalah untuk terutama untuk penurunan angka kematian ibu pada saat melahirkan dan butuh darah jadi akses ketersediaan darah wajib disiapkan oleh pemerintah dan dalam hal ini organisasi sosial yaitu Palang Merah Indonesia nah saat ini kegiatan donor darah khususnya di PMI Provinsi Sulawesi Selatan luar biasa sekali terutama di Kabupaten Goa jadi secara bergilir seluruh kecamatan desa kelurahan dan dusun di Kabupaten Goa rutin melaksanakan kegiatan darah kegiatan donor darah kita harapkan nanti adek-adek KKN yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan juga bisa menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan donor darah sukarela di seluruh Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan sehingga stok darah kita di Kabupaten Kota kita sampaikan dari awal bahwa unit transisi darah sudah ada di seluruh Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan sehingga pengumpulan darah dari dusun sampai ke kota itu tidak mengalami kendala untuk kebutuhan darah setempat nah berbicara tentang pelayanan donor darah kita ketahui bersama bahwa kegiatan donor darah adalah kegiatan kemanusiaan yang tidak memungut biaya 1% 1 rupiah pun untuk kegiatan donor darah tersebut nah sebelum kita masuk lebih jauh tentang donor darah mungkin pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan informasi sharing informasi kepada kita semua bahwa donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transisi darah atau untuk tujuan kemanusiaan nah transisi darah sendiri adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada pasien yang membutuhkan darah setelah memenuhi proses pengolahan darah yang amat dan berkualitas donor darah yang pertama adalah donor darah sukarela kemudian donor darah pengganti kemudian donor darah keluarga ada ada juga donor darah bayaran tapi kita tidak kembangkan di selesai selatan ini donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darahnya disumbangkan jadi untuk golongan siapa untuk agama siapa pokoknya fungsinya niatnya adalah menyumbangkan darah secara sukarela kemudian donor darah pengganti adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia mengetahui untuk siapa darahnya itu diberikan ada dua di sini donor darah pengganti dan donor darah keluarga kalau keluarga kepada keluarganya sendiri kalau donor darah pengganti adalah mengganti stok darah yang disiapkan oleh UTD setempat untuk dipakai oleh keluarga dan kerabat dan lain sebagainya. Kemudian persyaratan untuk pendonor darah, saya rasa adik-adik mahasiswa sudah rutin, UNHAS dalam hal ini sangat rutin melakukan kegiatan donor darah seluruh fakultas, apalagi fakultas hukum sangat rutin melakukan kegiatan donor darah dan merupakan penyumbang terbanyak dalam hal mengisi stok-stok di unit transisi darah baik di UTD Dinas Kesehatan maupun di UTD PMI. Syarat pendonor darah, baik laki-laki maupun wanita, usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Tentunya sehat jasmani dan rohani yang ditentukan oleh dokter pada saat seleksi donor, berat badan minimal 45 kg, kemudian kadar hemoglobinnya harus normal pada laki-laki dan pada wanita. Kemudian tekanan darah baik sistolik maupun diastolik juga harus normal dan saat ini pada saat mendonorkan darahnya tidak menderita penyakit-penyakit yang beresiko nantinya akan memindahkan infeksi tersebut kepada pasien yang menerima darah. Kemudian pada wanita khususnya tidak sementara hamil menyusui dan itu yang akan diseleksi ketat pada saat seleksi donor darah. Nah, ada pun manfaat donor darah yang didapatkan tentunya bukan hanya kepada pasien yang menerima darah tersebut. Tentunya kepada para pendonor juga ada manfaat besar yang didapatkan oleh para pendonor yang rutin mendonorkan darahnya. Yang pertama tentunya menyumbangkan sesuatu kepada sesama kita adalah sebuah perbuatan mulia dan memberikan kepuasan awam, memberikan kepuasan batin kepada seseorang yang menyumbangkan sesuatu kepada sesama. Apalagi jaringan tubuh kita. Jadi WHO sudah merekomendasikan bahwa menyumbangkan darah adalah menyumbangkan organ tubuh kita. Karena darah yang kita keluarkan adalah sesuatu yang hidup. Jadi sesuatu yang hidup atau viable dan harus tetap hidup. Jaringan tubuh tersebut harus tetap hidup pada saat dikeluarkan, kemudian disimpan dengan metode cold chain dan pada saat transusi darah, darah tersebut harus tetap hidup sehingga memberi manfaat kepada penerima darah tersebut. Nah, di dalam surah Al-Ma'idah saya sedikit mengutip, memberikan motivasi kepada kita semua, terutama adik-adik yang akan kita harapkan mengembangkan kegiatan donodara di tempat KKN-nya nantinya, bahwa di dalam surah Al-Ma'idah, di dalam Al-Quran, disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Fakaiyana, 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 Ahiyana, Jami'an. Jadi, bila mana seorang hamba Allah menolong kehidupan seorang hamba Allah seolah-olah menolong seluruh kehidupan hamba Allah di muka bumi ini. Jadi sangat luar biasa, pahala yang disiapkan insyaAllah jika menolong sesama, terutama dalam hal menyumbangkan darah. Nah, inilah kepuasan batin yang akan diterima oleh seorang yang menyumbangkan darah secara ikhlas. Kemudian, sebelum mendonorkan darah, seorang pendonor harus diperiksa. Mulai seleksi donor, pemeriksaan HB, kemudian juga diperiksa terhadap empat parameter, yaitu pemeriksaan HIV, pemeriksaan sivilis, hepatitis B, dan hepatitis C. Jadi pemeriksaan gratis kepada bila mana mendonorkan darah secara rutin. Jadi kita akan mengetahui bagaimana kondisi kita terhadap empat penyakit tersebut. Nah, membuat tubuh semakin sehat. Kenapa demikian? Dapat dijelaskan bahwa seseorang yang rutin mendonorkan darahnya, kesehatan jantung itu akan lebih terjaga. Kenapa demikian? Kita ketahui bersama bahwa seseorang di dalam tubuhnya memiliki sel darah merah dan sel darah merah itu akan hidup selama 120 hari. Nah, bila mana seseorang tidak pernah mendonasikan darahnya setelah seumur hidup, sel darah merah tersebut selama 120 hari akan lisis atau mati dan keluar dari tubuh kita melalui urin ataupun keringat. Nah, dengan rutin mendonasikan darah, seseorang akan lebih cepat terganti darah yang disumbangkan. Misalnya, plasma minggu pertama, minggu kedua sudah terganti. Sel darah merah minggu ketiga sudah terganti. Demikian juga dengan trombosit. Jadi tanpa menunggu waktu 120 hari, kita akan mendapatkan sel darah dengan komponen darah yang lengkap yang diproduksi oleh sum-sum tulang kita. Dengan demikian, kualitas darah kepada orang-orang yang rutin mendonasikan darahnya jauh lebih bagus daripada orang-orang yang tidak pernah mendonasikan darahnya. Nah, itu manfaat yang lainnya. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa resiko terkena serangan jantung sampai 88 persen. Demikian juga dengan resiko menderita kanker, stroke, dan menjaga kadar sat besi dalam darah. Kemudian manfaat yang lainnya adalah meningkatkan produksi sel darah merah. Tadi sudah disampaikan, kita ketahui fungsi sel darah merah di dalam tubuh kita adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan juga mengangkut nutrisi. Jadi mengangkut oksigen ke dalam seluruh jaringan tubuh kita dan mengangkut CO2, karbon dioksida, untuk dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Dan fungsi yang lain yang tidak kalah penting adalah mengangkut nutrisi ke seluruh jaringan tubuh kita. Nah, jika fungsi HB kita rendah di dalam tubuh seseorang, maka kedua fungsi ini tidak bisa dijalankan dengan maksimal, dengan akibat akan memberikan dampak kesehatan kepada seseorang. Nah, juga bisa memperpanjang usia. Kenapa demikian? Karena orang yang menyumbangkan darah secara teratur tentunya kesehatan jantung, pemuluh darahnya lebih terjaga, dan tentunya berdampak kepada kesehatan fisik dan mental terutama. Karena Allah sudah berjanji barang siapa yang akan memberikan sumbangan atau manfaat kepada sesama, insya Allah akan diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Dan penelitian juga menunjukkan nasikan darahnya umurnya lebih panjang. Seperti itu. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan informasi bahwa sel di dalam tubuh kita itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah sel darah putih. Sel darah putih. Kemudian ada juga yang namanya sel darah merah. Kemudian ada juga trombosit. Nah masing-masing komponen darah tersebut mempunyai manfaat di dalam tubuh seseorang. Seperti sel darah putih fungsinya adalah untuk sel darah putih fungsinya untuk melawan puman penyakit. Kemudian eritrosit, tadi sudah saya sampaikan, menghantar oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh kita. Kemudian trombosit atau kepindara bertugas memberikan pembekuan darah jika terjadi luka. Dan plasma darah adalah yang terlarut di mana saat gisi sampah-sampah dan saat kekebalan tubuh juga terlalu di dalam plasma darah atau cairan darah yang menempati posisi hampir 80% dari seluruh komponen darah yang ada dalam tubuh kita. Nah fungsi darah yang lainnya adalah mengganti sel-sel yang rusak. Sehingga seseorang yang rutin mendonasikan darahnya, sel-selnya akan terjaga dengan baik. Sel yang rusak dengan cepat diganti oleh sel-sel yang baru. Sehingga hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang mendonasikan darahnya 100 kali ke atas itu alhamdulillah kondisi jantung pembulun darah dan penyakit-penyakit lainnya itu alhamdulillah tidak terdeteksi. Karena tadi sel darahnya akan terganti dengan cepat diganti dengan sel darah yang baru. Nah pada kesempatan ini saya ingin memberikan titipan kepada adik-adik mahasiswa yang belum pernah mendonasikan darahnya, saya yakin mahasiswa fakultas hukum dan hampir seluruh mahasiswa di UNHAS itu rutin mendonasikan darahnya. Nah marilah kita mendonasikan darah secara teratur. Minimal pada laki-laki 2 bulan atau 8 minggu setiap kali mendonorkan darahnya, intervalnya. Tetapi pada wanita itu sebaik mungkin untuk mendonasikan darah intervalnya adalah 12 minggu karena ada darah menstruasi pada wanita. Nah adik-adik mahasiswa bisa memberikan kegiatan donor darah mulai dari di desa, di kelurahan dengan mengundang pihak PMI, UTD-PMI maupun UTD rumah sakit yang ada di wilayah di mana adik-adik mahasiswa nantinya akan melakukan kegiatan kuliah kerja nyata. Nah bila mana UTD PMI provinsi diundang untuk berkunjung ke tempat adik-adik. Nanti kami siap, unit donor darah kami sudah siap untuk terjun ke seluruh kabupaten kota namun kami lebih memprioritaskan teman-teman UTD yang ada di kabupaten kota biarkan mereka kabupaten yang menyiapkan darah dan donor darahnya jangan sampai diambil ke tempat lain. Seperti di sidra pare-pare, masyarakatnya mendonasikan darahnya dan darahnya disimpan di UTD masing-masing. Sehingga pada saat ada yang butuh, akses ke tersediaan darah lebih cepat untuk disiapkan. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan Pak, kesempatan lain kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Baik Ibu dokter, Ibu dokter Kusri ini, ya terkait donor darah ini Bu, saya sebenarnya pengen sekali donor Bu, tapi tiga kali misalnya ke PMI nggak bisa Kak donor karena tekanan darah tinggi. Begitu dok ya, nggak boleh ya, karena minum obat katanya. Ya, jadi tadi pemaparan dari Ibu dokter ini sudah jelas ya, syarat-syarat menjadi donor dan sebagainya sudah jelas juga. Dan karena ini waktu juga sudah masuk duhur dan memang waktu kita sebenarnya sampai jam 12 saja. Tapi kalau memang ada satu dua pertanyaan mungkin masih bisa dijawab oleh Ibu dokter. Tapi kalau tidak ada mungkin, apa kalau ada powerpoint atau materi dari PMI bisa mungkin dikirim ke Panitia Bu dokter ya. Halo? Oh sudah tidak ada Ibu dokter. Halo? Halo? Oh ternyata Ibu dokter sudah sekalian pamit tadi Pak Ketua. Kenapa bisa? Barangkali ya? Terlempar mungkin. Ya mungkin. Oh bisa jadi ya Kak Sam ya. Jadi bagaimana ini? Nah tidak ada minar sumber. Menyanyi ini baru ditutup. Oke deh kalau begitu. Moderator saja yang simpul kan. Oh begitu? Baik. Kalau begitu sebagai moderator. Ada Pak Luru di sini. Oh masuk lagi. Masuk lagi. Ada Pak Luru. Lagi menguji. Ibu masuk. Masih menguji. Ibu masuk. Kemana Ibu? Ya ada-ada lagi. Ada lagi masuk kembali. Ibu dokter. Tapi Ibu dokter. Pertanyaannya mungkin. Kenapa pertanyaannya? Pertanyaannya mungkin Kak Ili begini. Bagaimana memfasilitasi adik-adik di lapangan di kabupaten kota nanti. Itu sih mungkin. Ya betul. Ada semacam mungkin surat atau apa dari provinsi ke kabupaten kota. Itu harapannya. Supaya ketika adik-adik ke PMI di kabupaten kota, apakah atau di kecamatan dan sebagainya, itu sudah terinformasikan bahwa ada kegiatan-kegiatan di kabupaten kota nanti lewat KKN. Mungkin Ibu Tata atau siapa yang dari PMI Provinsi yang sudah masuk kembali bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ketua ini? Halo? Halo? Tidak ada Ibu itu. Ya Ibu. Ibu Tata kayaknya namanya yang masuk. Halo? Saya unmute dulu supaya beliau bisa bicara. Sudah. Ibu dari PMI. Ya, silakan Ibu. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Kayaknya. Ini adik dari Goa 5 ini atas nama Rasin ngangkat tangan apa pertanyaannya? Supaya nanti kita teruskan ke PMI. Lalu juga bisa jawab itu Pak Ili. Lalu tidak ada Pak. Lalu tidak ada juga. Ya, beliau masih menguji. Majai saja. Ya, kenapa Rasin? Biar nih kita terima saja satu pertanyaan ini. Perwakilan dari teman-temannya. Ini dari Bisa itu. Ya, silakan Rasin. Kira-kira pertanyaannya Rasin, Pak Ili. Kenapa? Tidak ada yang menjawab. Cepat nih Pak Rasin. Apa pertanyaanmu? Saya kasih kesempatan. Ayo, mau di-unmute dulu beliau ini. Sementara. Ayo, tidak bisa. Saya tidak bisa unmute. Sudah, sudah. Ya, silakan. Ya, Pak. Sebenarnya perkenalkan saya. Saya bersinapkan dari Goa 5 dari Mokong. Yang saya tanyakan Pak. Donor-dolar itu sendiri, Pak. Apakah sebaiknya dilaksanakan per kabupaten? Karena contohnya itu Goa ada dibagi 10, Pak. Jadi program bersama. Maksudnya kerjasama antara kelompok 1 sampai kelompok 10. Untuk dipusatkan di sebuah lokasi saja. Atau perkecamatan. Ataupun perkelurahan itu sendiri, Pak. Mungkin itu yang saya tanya, Pak. Ya, sayangnya yang narasumber tidak ada. Tapi kalau saya secara ini, ada memang tetap dua pilihan. Mau dipusatkan di kabupaten, boleh. Ataukah kalau ada memang tenaga yang bisa membantu di beberapa lokasi, itu juga boleh. Jadi terserah mungkin pengaturan dari. Makanya dibentuk koordinator kabupaten dan koordinator kecamatan. Nanti dilihat kemungkinannya. Apakah itu bisa dipusatkan saja di kabupaten. Seperti rencana saya kalau di Bone. Mungkin karena lokasi tiap kecamatan juga berjauhan. Tidak bisa semua ke kabupaten. Dikondisikan juga. Karena tergantung juga dari orang yang akan melakukan transfusi. Perlu staff dari PMI yang akan berkoordinasi. Nah, itu mungkin di tiap kabupaten tidak semua tersedia. Jadi mungkin bisa dipusatkan di kabupaten. Atau tergantung dari tenaga medis yang ada di PMI tiap kabupaten. Mungkin begitu barangkali ya. Pak Ketua, kita mau jawab ini? Atau... Ya, saya kira ada tim PMI. Mungkin bisa dipersilahkan, Pak. Atas nama tata PMI di situ. Siapa tahu bisa dia memberikan jawaban. Dan saya kira, kalau tidak salah, PMI itu sampai di kecamatan. Jadi, Pak Adek Rasin bisa saja nanti dikoordinasikan. Ya, di kecamatan. Apakah kebupaten atau kecamatan. Kalau hasil koordinasi kami beberapa saat lalu itu ada di kecamatan. Jadi saya kira seperti itu. Kalau tidak salah juga, Goa itu Pak Lulu koordinatornya. Saya kira, insya Allah, Pak Lulu akan koordinasikan di seluruh lokasi di Kabupaten Goa. Saya kira seperti itu. Ya, sebenarnya ada Pak Tata ya. Atas nama Pak Tata di sini, Tiba-tiba bisa. Kayaknya sudah tidak ada, Pak Ketua ini kayaknya. Ada juga PMI di dalam sini. Masih terdaftar dua orang ini. Tabe, kalau mendengar. Kelihatannya keluar masuk ini, Pak. Cek, cek. Satu, Pak. Ada, Pak Tata. Silahkan, Pak Tata. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Jadi saya coba membantu untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi untuk UTD sendiri, ada, jadi tidak semua kabupaten memiliki wintah spesifikasi darah. Yang ada itu cuma Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bome. Jadi ada lima kabupaten yang memiliki UTD. Sedangkan PMI Kabupaten lain itu, bekerjasama dengan unit transkursi daya di rumah sakit. Jadi tugasnya PMI di Kabupaten Kota dalam rektri lawan dan mengkoordinasikan ke UTD yang ada di rumah sakit untuk melakukan donor darah. Sedangkan untuk SDM sendiri, jadi PMI itu betul sampai di tingkat kecamatan, yang di ranting. Jadi bukan cuma hanya sebatas di tingkat kecamatan, tapi di tingkat kecamatan. Jadi untuk sementara demikian, Pak. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tata, konfirmasinya. Saya kira demikian, merangkali ya, Bapak Ibu. Kita juga karena terbatas dengan waktu, tapi penjelasan dari Pak Tata tadi sudah bisa menjawab pertanyaannya Rasin tadi. Oke? No more? Cukup ya? Saya kira sekalian kita close. Saya kira saya meminta kesedihan Pak Ketua juga untuk memberikan penutup, barangkali sebelum saya close. Baik. Kalau tidak ada, ya saya close. Bapak melempar lagi kembali. Ya, saya kira terima kasih Pak Ilham, selaku moderator. Jadi, alhamdulillah, saya kira kegiatan kita sudah sampai di akhir, di penghujung. Dan terima kasih, Bapak-Bapak Narasumber, Bapak Ibu Narasumber, pembekalan khusus terkait KKN tematik perhutanan sosial UNHAS tahun 2021. Sekali lagi, atas nama pengelola KKN, mengucapkan banyak terima kasih, dan kepada Bapak Ibu DPK atas kehadirannya, baik secara langsung di ruang Zoom ini, room Zoom ini, ataupun yang ada di YouTube. Demikian pula kepada adik-adik mahasiswa yang hadir, yang sempat hadir, di room Zoom, dan di YouTube. Dan saya kira dengan ucapan Alhamdulillahirrohbilalamin, mari kita sama-sama menutup pembekalan khusus siang hari ini. Alhamdulillahirrohbilalamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, silakan screen shoot. Ya, silakan yang mau ambil absensi tugasnya Pak Akmal ini, dan moderator apa, Pak Nidia. Ya, silakan saya sebagai moderator mengakhiri juga sesi saya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat. Wabilai Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mengisi absen ya. adik-adik jangan lupa absen. Oke, saya izin lift Bapak-Ibu. Ada tugas yang menanti lagi. Betul-betul. Banyak amplop ini, banyak amplop. Ya, begitulah. Ini anu tugas KKN Kebangsaan, Pak Ketua. Banyak lampu, karena diputus lampunya, Pak. Oke, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oh, recording-nya saya matiin ya. Ya. Oke. Saya lift. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.